Badai, Awan, Angin Jilid 31. Bab 90. Rombongan Kok Siau Hang bertemu Ciu Tiong Gak, Seng Liong Senin bersama Hie Kie menuju ke Kim Ki Leng. Sementara itu Kok Siau Hang langsung melabrak Tan Piau, sedang Li Tiong Ciu menghadapi ketiga serigala yang lain dengan gagah sekali. Li Tio Ako, serahkan satu padaku teriak Jen Ang Siau, berbareng dengan itu nona Jen menerjang ke arah Tan Giyok dengan sepasang goloknya. Tan Piau yang saat itu sedang dalam keadaan gawat, jadi nekat dan menyerang secara mati-matian. Ternyata dia tidak mampu menghadapi Kok Siau Hang yang gagah berani itu. Tidak berapa lama, dengan gerakan memancing Kok Siau Hang berhasil melukainya, Tan Piau langsung roboh tak berkutik lagi. Keadaan antak lebih parah lagi. Karena bencihan Tue Eng menyerang tanpa kenal ampun sedikitpun, dia selalu mengincar tempat berbahaya di tubuh musuh. Tak lama antak kewalahan juga. Melihat keadaan sangat gawat antak dengan segala upaya mencari jalan untuk kabur. Tetapi karena serangan Hang Pue Eng terlalu kuat dan ketat, sedikitpun dia tidak punya peluang untuk kabur. Suatu ketika, Hang Pue Eng berhasil menusuk sebanyak tiga kali, hingga antak menjerit mengerikan. Ternyata metu kanannya tertusuk pedang lonahan hingga buta. Malah tulang bahunya pun tertebas putus bahkan dua gigi depannya rontok. Serangan berantai Hang Pue Eng tidak hanya membuat antak buta, tapi ilmu silatnya pun musnah. Sesudah itu Hang Pue Eng membentak. Nah, bangsat tidak tahu malu, selanjutnya masih bisakah kau berbuat jahat lagi? Tapi jika kau kubinasakan itu hanya akan mengotorkan tanganku saja. Lekas kau enyah dari sini kata Hang Pue Eng. Sambil mendekap wajahnya yang berlumuran darah, laksana anjing habis dipukul, antak berjalan sempoyongan lalu kabur sambil merintih kesakitan. Li Tiong Chiu sedang menghadapi Tan Giyok dan Tanteng berdua. Ternyata karena kedua orang itu bukan tandingan Li Tiong Chiu, dengan mudah mereka didesak. Suatu ketika karena Tanteng nekat, gadanya segera memukul sekerasnya ke arah kepala Li Tiong Chiu. Akan tetapi seruling Li Tiong Chiu sempat memukulnya dengan perlahan dia terus menariknya. Kemudian dengan meminjam tenaga pukulan lawan, Li Tiong Chiu menyeretnya ke depan hingga gadanya berbalik tepat mengenai batok kepala saudaranya sendiri. Kepala Tan Gou segera hancur berantakan, Tanteng pun terhuyung dan akhirnya jatuh terjerembak di atas tubuh Tan Gou. Tanteng segera merangkak bangun, dia jadi kalap dan berniat mengadu jiwa dengan Li Tiong Chiu. Tak lama gadanya terangkat tinggi. Tapi bukan menghantam Li Tiong Chiu, sebaliknya memukul ke arah kepalanya sendiri. Rupanya saking gusar dan sedihnya karena telah salah membunuh saudaranya sendiri, Tanteng jadi putus asa dan bermaksud bunuh diri. Di antara keluarga Tanteng lah yang paling keras adatnya tapi polos. Melihat dia mau bunuh diri, Li Tiong Chiu jadi tak tega, segera dia tangkis gada Tanteng hingga terlepas dari tangannya. Tak lama Li Tiong Chiu pun berteriak. Kau kuampuni, silakan pergi kata Li Tiong Chiu. Tapi Tanteng kelihatan masih penasaran, maka itu dia tidak mau segera pergi. Tiba-tiba Tan Piao yang tergeletak tak berdaya berteriak pada Tanteng dengan keras. Selama gunung masih tetap hijau, kenapa kau takut kehabisan kayu bakar? Apa kau tak berniat membalas dendam ayah dan saudaramu? Lekas kau pergi kata Tan Piao. Mendengar ucapan ayahnya Tanteng baru berjalan pergi dengan perasaan lesu, sekarang tinggal Tan Giyok yang menghadapi Jen Angsiao. Ilmu silat Tan Giyok cuma sedikit di bawah kepandayan Tan Piao ayahnya, walau lebih tinggi dibandingkan ketiga saudaranya. Maka itu sekalipun kepandayan Jen Angsiao tidak terlalu tinggi, tapi Tan Giyok sulit mengalahkannya. Melihat pihaknya menderita kekalahan telak, Tan Giyok lalu berpikir, lebih baik aku menyelamatkan diriku dulu sesudah itu dia melakukan serangan hebat. Saat lawannya mengelak dia melompat kabur. Melihat musuhnya kabur Jen Angsiao yang hatinya baik tak mengejarnya, dia merasa kasihan karena dua saudaratan telah binasa. Maka berakhirlah pertarungan seru itu. Dari sakutan Piao, Kok Siao Hang menemukan surat rahasia Wan Yen Tiang Chie yang ditujukan kepada Bupati di Kota Kun Chiu. Aku lihat, apa isi surat itu, kata Nonahan. Kok Siao Hang menyerahkan surat itu pada Nonahan, lalu dia berkata pada Tan Piao. Sebenarnya kau tak bisa kuberi ampun. Baiklah, aku hanya akan memusnahkan ilmu silatmu. Sebab sekalipun kau cacat, tapi kau masih bisa menjadi orang berguna, kata Kok Siao Hang. Namun sebelum Kok Siao Hang melaksanakan maksudnya, Tan Piao menjerit lalu dari mulut dan hidungnya keluar darah segar. Sayang, dia bunuh diri kata Han Pue Eng. Rupanya Tan Piao sadar, jika ilmu silatnya dimusnahkan dia akan mendapat kesulitan besar. Karena selama hidupnya dia banyak berbuat jahat, musuhnya pasti banyak sekali. Jika sampai ilmunya dimusnahkan oleh Kok Siao Hang, pasti musuh-musuh itu akan bermunculan untuk menyiksa dia. Maka itu daripada tersiksa dia lebih memilih bunuh diri saja. Sayang dia sudah mati, padahal kita bisa menanyai dia. Karena dari isi surat ini terdapat tanda-tanda bahwa di Kim Kee Leng ada mati-mati musuh yang menyelinap di sana, ah sayang kata Han Pue Eng. Dari surat itu jelas tertulis bahwa Wan Yen Tiang Chie meminta agar ada yang mengawasi gerak-gerik tentara di Kim Kee Leng. Dia juga mengisyarakan agar Bupati Kun Chiu berhubungan dengan orang yang ada di Kim Kee Leng. Tapi sayangnya nama orang itu tak disebut-sebut. Sayang sekali, hal ini akan merepotkan sekali. Walau kawan kita di Kim Kee Leng berjumlah banyak, tapi siapa mati-mati musuh itu? Untung kita menemukan surat ini. Nanti sesampai di Kim Kee Leng akan kita bicarakan masalah ini dengan Liu Beng Chiu kata Kok Siao Hang setelah berpikir sejenak. Sementara itu Chiu Hang sudah mengobati Chiu Tiongak dan membalut lukanya. Tak lama Kok Siao Hang bersama kawannya menghampiri mereka tentu saja Chiu Tiongak sangat berterima kasih atas pertolongan mereka. Tak kuduga kita bisa bertemu di sini, kata Nona Han. Memangnya selama ini kalian berada di mana? Sejak Chiu Tiongak dan Nona Chi meninggalkan kami, semua famili berpencar. Maka itu kami tak pernah ke Pek Hoa Kok lagi, kata Chiu Tiongak. Ternyata kalian sudah berkumpul lagi, kami senang sekali. Kami pun baru pulang dari Chiu Tiongak. Kini Chiu Hang sudah mendapat jodoh. Chiu Hang tampak malu-malu. Eh kakek, kita kan baru bertemu, tapi kenapa kakek bicara begitu pada Nona Han kata Chiu Hang? Selamat adik Chiu Hang, kata Han Pue Eeng. Keluarga siapa yang berbahagia? Keluarga yu di Chiu Tiongak. Dia keponakan Yogan Seng, murid luar Heng Chiao. Hal ini akan kami kaptakan pada Xio Chia Chi dan sesudah itu baru menentukan tanggal pernikahan mereka. Kalau begitu kalian jangan ke Pek Hoa Kok, karena Kak Giyok Hian ada di Kim Ki Leng kata Han Pue Eeng. Ada yang akan ku tanyakan pada Mohon Xio Chia kata Chiu Hang? Katakan saja kata Han Pue Eeng. Aku dengar Chi Xio Chia sudah mendapat jodoh, apa benar? Benarkah nama suaminya Seng Liong Senin kata Chiu Hang? Benar, kata Pue Eeng. Tapi nasib manusia memang tak terduga sekarang mereka sudah berpisah lagi. Kasihan, kata Chiu Hang pantas jika demikian, apa yang pantas tanya Pue Eeng. Dua hari lalu kami bertemu dengan Seng Liong Senin, dia sedang berjalan dengan seorang nona cantik, kata Chiu Hang. Aku memang tak kenal Liong Senin, tapi kakek kenal. Semula aku kira dia main serong tanpa sepengetahuan Chi Xio Chia. Nona itu pasti Hie Kie, kata Han Pue Eeng. Siapa dia tanya Chiu Hang? Dia putri Hie Wie yang 20 tahun lalu terkenal namanya, kata Han Pue Eeng. Hie Lo Chian Pue Eeng bukan orang yang buruk seperti diduga orang. Tapi dia jago di antara yang baik dan jahat. Apa yang Paman Chiu bicarakan dengannya saat bertemu? Aku sangat ingin tahu keadaan mereka, kata Kok Xio Hong. Aku kenal pada Seng Liong Senin, tapi dia tak kenal aku. Maka itu aku tak bicara dengannya, kata Chiu Tiong Dac. Aku mengenal saat dia baru berguru pada Bun Tai Hiap, dia angkul. Mana mungkin dia mau kenal pada budak sepertiku? Dulu dia memang begitu, tapi akhir-akhir ini sifatnya jadi baik, kata Kok Xio Hong. Aku hampir tak mengenalinya, dulu dia ganteng sekali, sedang sekarang wajahnya buruk. Tetapi setelah ku perhatikan baru ku kenali, dialah murid Bun Tai Hiap, kata Chiu Tonggak. Jika Paman Chiu bertemu dengannya setahun yang lalu, wajahnya lebih buruk lagi. Tapi mertuanya bisa mencarikan obat untuknya hingga wajahnya bisa diobati, kata Siow Hong. Kau benar, jika tak ada orang yang membicarakan dia, mungkin aku tak kenal dia, kata Chiu Tiong Gak. Siapa orang itu, apa yang dibicarakannya tentang dia, kata Siow Hong. Chiu Tiong Gak berpikir sejenak. Walau bagaimana Seng Liong Senin itu sahabat Siow Hong, maka itu dia akan menjelaskan apa yang didengarnya. Mereka dua perwira Mongol yang mengenakan pakaian bangsa Kim, kata Chiu Tiong Gak. Dari mana Paman tahu mereka jago bangsa Mongol, kata Siow Hong kaget. Ketika masih muda aku pernah jadi pedagang kuda di Mongol, maka itu aku mengerti bahasa Mongol, kata Chiu Tiong Gak. Dari percakapan kedua orang itu, agaknya mereka ditugaskan mengikuti Seng Liong Senin. Tapi sayang aku hanya mendengar sebagian saja ucapan mereka. Selain itu mereka juga membicarakan tentang Seng Cap Si Kou. Benarkah setelah kupunahkan ilmu silatnya bersama Siow Hong, Seng Cap Si Kou berada di Mongol pikir nonahan. Siapa lagi tokoh lain yang disebut-sebut itu kata Kok Siow Hong? Aku tak kenal Siang Kean Hok dan Hieh Wieh, walau dulu dia terkenal sekali. Kabarnya dia lari ke Mongol, di sana dia menjadi pembantu utama Liong Siang Hok atong kata Chiu Tiong Gak. Bagaimana kedua jago Mongol itu membicarakan Siang Kean Hok kata Kok Siow Hong? Mereka tak mengira Seng Liong Senin itu keponakan Seng Cap Si Kou dan menantu Hieh Wieh. Jika mereka tak bisa menangkap Siang Kou An Hok, sebagai gantinya mereka akan menangkap Seng Liong Senin untuk mendapatkan hadiah dari Wan Yen Tiang Chieh. Begitu menurut mereka kata Chiu Tiong Gak. Saat kakek menceritakan hal itu padaku, aku juga heran, kata Chiu Hong. Pasti kau kesal karena Seng Liong Senin jadi menantu Hieh Wieh, kan kata Nonahan. Itu salah satunya, kata Chiu Hong jujur. Selain itu, Siang Kean Hok yang kata kakek jadi pembantu utama Liong Siang Hok atong, baru ku dengar dari mulut kedua busu Mongol itu. Kata mereka Seng Liong Senin dan Siang Kean Hok seolah sejalan pikirannya. Anehnya kalau benar demikian, kenapa mereka mau menangkap Seng Liong Senin? Aku juga bingung, kata Chiu Tiong Gak. Baik, akan ku jelaskan, kata Kok Siaw Hong. Semula Siang Kean Hok itu seorang pejuang bangsa Liao yang negaranya diambil alih oleh bangsa Kim. Saat itu dia berusaha akan membangun kembali kerajaan Liao. Maka itu dia sengaja merahasiakan asal usulnya dan bersembunyi di daerah Mongol. Tiga tahun yang lalu, setelah rahasia dirinya ketahuan oleh Liong Siang Hoa Ong, dia kabur ke Holin. Karena dia sahabat baik ayah Nona Han, dan pernah membantu tentara Han, hingga saat ini dia masih dicari oleh pihak Mongol. Jadi begitu, mungkin aku kurang pengalaman, kata Chiu Tiong Gak. Setahuku soal ini hanya Tem Ye U Cong, Liu Kun Lun, Hoa Kok Han dan Hong Lei Moli saja yang tahu, kata Siaw Hong. Kukira Seng Liong Senin pun tak tahu soal ini. Tapi yang mengherankan kenapa kedua busu itu menghubungkan nama Siang Kean Hok dengan Seng Liong Senin. Paman Chiu, kapan dan dimana kau bertemu dengan kedua busu itu, kata Han Kwe Eeng. Pengah hari kemarin aku bertemu dengan mereka sedang bersama Nona Hie, kata Chiu Tiong Gak. Selang dua jam baru ku pergoki kedua busu Mongol itu di O Chio Kang. Huli Chip dan O Chio Kang berada satu arah, hanya jalannya berbeda, kata Kok Siaw Hong. Benar, di simpang tiga jalan itu aku lihat Seng Liong Senin, dia mengambil jalan lain dari jalan yang kami lalui, sekalipun arahnya sama. Sedangkan kedua busu Mongol itu jalannya sama dengan jalan yang kami lalui. Sayang kuda mereka sangat cepat, mungkin sekarang sudah sejauh seratus li di depan sana, kata Chiu Tiong Gak. Barangkali kedua busu itu salah jalan saat mereka mengejar Seng Liong Senin, kata Han Kwe Eeng. Mereka harus melewati O Chio Kang jika ingin ke Kim Kee Leng, maka itu mereka menyusul ke sana kata Kok Siaw Hong. Tetapi heran sekali, kenapa Liong Senin mengambil jalan lain, apa karena dia tahu ada yang mengikutinya? Aku kira karena dia tahu Cie Sio Chia ada di Kim Kee Leng, mana berani dia menemuinya kata Chiu Hong. Tetapi setahu ku Cie Sio Chiamu dengan Seng Liong Senin sudah baikan, kata Kok Siaw Hong. Aku mengerti kau memihak pada Sio Chiamu, kata Han Kwe Eeng sambil tersenyum. Mari kita jalan, bagaimana keadaanmu Paman Chiu? Tak apa-apa, jika hanya sekedar untuk naik kuda aku bisa, kata Chiu Tiong Gak. Beruntung kuda-kuda yang ditinggalkan oleh Tan Piau dan Antak berjumlah enam ekor, hingga kuda-kuda itulah yang mereka pakai. Mari kita ke O Chio Kang dulu, kita ikuti kedua busu Mongol itu, kata Kok Siaw Hong. Ya, mereka mengejar Seng Liong Senin, dan kita mengikuti mereka, kata Han Kwe Eeng. Aku kira Seng Liong Senin mengambil jalan lain, pasti mereka tak akan menemukannya. Sedang kita pasti akan bertemu dengan busu itu. Jika kita mengalahkannya, ini akan sama dengan bantuan kita pada Tem Tai Hiap. Memang apa hubungan Tem Tai Hiap dengan kedua busu itu, tanya Tiong Gak. Tem Tai Hiap ingin melakukan suatu rencana besar, beliau akan dibantu oleh Seng K'an Hok. Sekarang Tem Tai Hiap sudah menunggu di Taitoh, kata Kok Siaw Hong. Aku yakin Seng K'an Hok tak takut pada kedua busu Mongol itu. Tapi jika kita bisa membunuh mereka, itu artinya kita meringankan tugas Seng K'an Hok. Jalan yang kita tempuh ini ke Kim Ki Leng, kalau di sana ada Sio Chi Aku, ini kebetulan, kata Chiu Hong. Dikisahkan Seng Leng Senin dan K'ai K'ai sedang berjalan berdua. Sambil berjalan K'ai K'ai terlihat sedang merenung. Adik, ada apa denganmu? Apa yang sedang kau pikirkan tanya Leng Senin? Kakak Leng, apa perempuan tadi itu kenalanmu? Apa yang kau maksud perempuan yang berjalan dengan? Seorang kakek itu kata Seng Leng Senin agak kaget. Ya, dia. Aku rasa kakeknya pun kenal padamu, kata Hie Kie sambil menatap Leong Senin. Aku tidak kenal mereka, kata Leong Senin. Aneh. Kenapa nona itu mengawasimu dengan tajam, demikian juga kakeknya, kata Hie Kie. Mana ku tahu kenapa mereka memperhatikan aku, jawab Leong Senin. Aku lihat metu nona itu melirik padaku, kata Hie Kie, kelihatannya dia benci sekali padaku. Aku merasakan dari sorot matanya itu. Ah, dik. Kau terlalu bercuriga. Sekalipun dulu aku ini jahat, tapi tak pernah ku lakukan perbuatan yang tak layak. Maka itu apa yang ku takutkan, karena tak ada yang ku rahasiakan padamu. Semuanya sudah ku ceritakan padamu, kata Leong Senin dengan harapan Hie Kie mau mengerti. Kakak Leong kasalah paham, aku tidak mencurigamu. Tetapi yang aku heran, jika dia tak kenal padamu, kenapa dia mengawasimu begitu serius? Oleh karena banyak orang yang datang ke tempat suhu, mungkin saja dia mengenaliku tetapi aku tak kenal padanya, kata Seng Leong Senin. Walaupun dia berkata begitu Seng Leong Senin heran mendengar ucapan Hie Kie. Jika benar kakek itu sahabat guruku, kenapa dia tak menegurku pikir Seng Leong Senin? Aku percaya padamu. Tetapi yang aku heran kenapa kau tidak mau ke Kim Ki Leng, kata Hie Kie. Wajah Seng Leong Senin berubah merah. Untuk sementara aku tak ingin bertemu dengan teman-teman lamaku, kata Seng Leong Senin. Aku tahu, kau kan takut bertemu dengan Cici Giyok Hian, kata Hie Kie. Benar tidak? Seng Leong Senin diam seribu bahasa. Cintamu padaku tak akan berubah, kan kata Hie Kie. Apa perlu hatiku kukorek untuk kutunjukkan padamu, kata Seng Leong Senin. Memang untuk sementara aku tak ingin bertemu dengan Giyok Hian, karena. Ah, bagaimana? Aku harus menjelaskannya. Tak perlu kau jelaskan, apalagi mengorek hatimu, kata Nona Hie. Aku hanya ingin tahu kalau cinta kita tak akan berubah karena apapun. Lalu kenapa harus takut bertemu dengan Cici Giyok Hian? Terus terang aku ingin bertemu dengannya. Bukan aku takut, tapi. Ah aku hanya, Seng Leong Senin tak bisa meneruskan kata-katanya. Kau takut aku cemburu, kan? Padahal sedikitpun tak ada ganjalan di hatiku, aku yakin begitu juga di hati Cici Giyok Hian. Walau baru sekali aku bertemu dengannya, tapi aku yakin dia tak akan iri lepadaku, kata Hie Kie. Aku yakin begitu, kata Leong Senin. Tapi kesalahanku dulu bukan cuma kebetulan, maka. Tanda petik. Kau sudah insaf lama sekali, bahkan kawan-kawanmu di Kim Ki Leng pun sudah tahu itu kata Hie Kie. Kau benar, tapi aku malu kata Leong Senin. Sifatmu yang buruk karena kau terlalu tinggi hati, kata Hie Kie. Kau terlalu khawatir dipandang rendah, sehingga kau melakukan sesuatu untuk mendapat pujian. Padahal jika hanya sendiri tenagamu terbatas. Jika kau ingin berbuat sesuatu seharusnya dikerjakan bersama-sama. Hal itu aku dengar dari Paman Siang Kuan Hock. Walau kepandayan beliau tinggi tetapi dia berjuang untuk kebersamaan. Dulu aku memang tak tahu itu, tapi sesudah banyak bergaul, akhirnya aku paham masalah itu. Mendengar nasihat itu Seng Leong Senin mengubah pendiriannya. Baik, kita balik lagi dan pergi ke Kim Ki Leng. Tapi entah Paman Siang Kuan Hock sudah sampai di sana atau belum? Aku tak mengira kalau Paman Siang Kuan sahabat baik ayahmu, kata Seng Leong Senin. Dia sudah pergi tiga hari yang lalu, aku kira dia sudah ada di sana, kata Hie Kie. Aku juga baru mengenalnya, ayahku tak pernah cerita tentang dia. Adik Hie, kita pasangan sehidup semati tak terpisahkan, kata Seng Leong Senin. Hie Kie tersenyum. Ayahmu menyuruh kita ke Kim Ki Leng, tetapi kenapa dia tak ke sana, kata Seng Leong Senin. Ayah akan ke tempat lain mencari kawan, mungkin ada urusan lain yang lebih penting, kata Hie Kie. Kepandayan ayahmu tinggi, malam tadi dia terluka, syukur lukanya tidak parah, kata Seng Leong Senin. Pertarungan sengit seperti malam itu belum pernah kualami sebelumnya. Ya, jika diingat sampai sekarang hatiku masih berderbar-derbar, jawab Hie Kie. Pertarungan yang diceritakan oleh Seng Leong Senin itu terjadi seminggu yang lalu di San Keng San atau tempat tinggal Hie Wie. Ketika Siang Kuan Hock datang, kebetulan Seng Leong Senin baru pulang. Dia menemui Seng Kuan Hock. Seng Leong Senin belum kenal pada Seng Kuan Hock, maka itu dia bertanya dengan teliti sekali, apa maksud kedatangan tamu itu. Tapi Seng Kuan Hock yang belum kenal pemuda itu, tak berterus terang pada Seng Leong Senin. Sebenarnya Anda ini siapa tanya Seng Kuan Hock? Maka itu keduanya jadi salah paham. Seng Leong Senin mengira Seng Kuan Hock musuh mertuanya, sedang Seng Kuan Hock mengira Hie Wie telah pindah rumah. Maka itu keduanya bertengkar dan bertarung. Tetapi karena Seng Leong Senin menggunakan tiga macam ilmu silat dari berbagai golongan, Seng Kuan Hock tak bisa menerkah siapa pemuda itu. Saat itu Seng Leong Senin sedikit lengah, dia ditarik oleh Seng Kuan Hock dan terlontar tinggi. Seng Leong Senin mencoba berakrobat agar tubuhnya tidak jatuh terbanting. Untung tiba-tiba muncul seseorang yang menangkap jatuhnya tubuh Seng Leong Senin. Orang itu Hie Wie adanya. Hie Wie memeriksa nadi menantunya, dia lega. Ternyata Seng Kuan Hock tak berferniat melukainya. Kemudian Hie Wie tertawa sambil berkata, Ah, kiranya kau sahabat lamaku kata Hie Wie. Siapa pemuda ini tanya Seng Kuan Hock. Dia menantuku, Seng Leong Senin namanya kata Hie Wie. Jadi dia menantumu, pantas lihai, kata Seng Kuan Hock. Dia belajar dari bibinya Seng Ye Wie, resminya murid Bun Tai Hiap. Ayo beri hormat pada paman Seng Kuan, kata Hie Wie pada Seng Leong Senin. Senin. Keduanya sama-sama kaget Seng Kuan Hock tak mengira pemuda itu keponakan Seng Capsi Kou, sedang Seng Leong. Senin tak mengira kalau tamu itu bernama Seng Kuan Hock. Pasti kau sudah tahu tentang diriku, kata Seng Kuan Hock. Saat ini di kalangan Kang O, aku ini si manusia paling busuk. Untung mertuamu tidak menganggapku begitu. Delapan belas tahun yang lalu aku sudah berjanji tak akan membocorkan rahasiamu. Maka itu mungkin saja dia tak tahu siapa kau, kata Hie Kie. Dulu saat berpisah Hie Wie pergi menyepi di pegunungan, sedangkan Seng Kuan Hock pergi ke Mongol. Sekarang mereka baru bertemu lagi. Tak lama mereka sudah asik berbincang. Sungguh di luar dugaan malam itu tempat itu didatangi tiga orang tak diundang. Salah seorang pendeta Lam dari Tibet. Pendeta itu berjubah merah, dia bernama Bubong Xiang Jin. Dia kakak seperguruan Wan Yen Tiang Chie, yang seorang lagi pembantu utama Wan Yen Tiang Chie bernama Cian Tiang Chun. Sedangkan orang yang ketiga bernama Uh Bong, murid Leong Xiang Hoatong. Uh Bong orang Mongol dan dialah penghubung Wan Yen Tiang Chie sehingga mereka bisa bersekongkol dengan bangsa Mongol, tepatnya dengan Leong Xiang Hoatong. Begitu sampai mereka langsung menyerang. Dengan demikian pertarungan hebat segera terjadi. Seng Leong Senin menghadapi Uh Bong, sedangkan Hie Wie berhadapan dengan Bubong Xiang Jin. Xiang Kuan Hock melawan Cian Tiang Chun. Akhirnya Hie Wie dan kawan-kawannya berhasil mengalahkan mereka, walau Hie Wie terluka tapi untung lukanya ringan. Rupanya Leong Xiang Hoatong tak pernah melupakan aku, kata Xiang Kuan Hock. Mungkin saja akan datang lagi jago-jago yang menyusul kemari. Saudara Hie sekarang tempatmu tak aman lagi, aku menyesal telah menyusahkanmu. Jangan berkata begitu, kau kan kawan lamaku. Sekalipun mereka berdatangan kita hadapi mereka. Tapi entah Leong Xiang Hoatong datang kemari atau tidak, kata Hie Wie. Menurutku dia tak akan datang sendiri, mungkin dengan jago-jagonya. Aku yakin Leong Xiang Hoatong masih di Taitoh, kata Xiang Kuan Hock. Untunglah, jadi aku masih bisa tinggal di sini beberapa hari lagi sampai lukaku sembuh. Jika mereka datang pasti akan makan waktu beberapa hari, kata Hie Wie. Memangnya kau mau ke mana? Tanya Xiang Kuan Hock. Entahlah, tapi kau jangan mencemaskan diriku. Jika kau punya masalah penting, silakan kau berangkat lebih dulu, kata Hie Wie. Mengingat Xiang Kuan Hock sudah berjanji dengan Tim Ye Wichong, dia berkata begini. Benar, aku akan ke Kim Ki Leng menemui Hang Le Moli, sesudah itu akan kutemui Tim Ye Wichong. Bagaimana kalau kau ke Kim Ki Leng saja, kata Xiang Kuan Hock. Terima kasih, kata Hie Wie. Untuk sementara aku tak akap ke sana dulu, aku sudah biasa hidup berkelana. Sekarang di Kim Ki Leng sudah berkumpul para patriot, sedang aku malah dikenal sebagai gembong penjahat besar. Apakah kau lupa dulu Hang Le Moli pun seperti kau, bahkan sangat ditakuti, kata Xiang Kuan Hock. Biarakan ku beritahu mereka, aku rasa tak ada masalah untukmu. Suami istri itu orang-orang gagah, aku memang ingin menemui mereka, kata Hie Wie. Ya, baiklah kalau begitu, aku akan segera pergi, kata Xiang Kuan Hock. Ketika Xiang Kuan Hock akan pergi, Hie Wie menahannya. Tunggu dulu. Ada apa? Tanya Xiang Kuan Hock. Aku tak ikut dengan kau, tapi puteri dan menantuku akan kutitipkan padamu merekalah yang akan pergi bersama-sama ke Kim Ki Leng, kata Hie Wie. Bagus, kata Xiang Kuan Hock. Silakan paman Xiang Kuan berangkat lebih dulu, aku akan mengobati luka mertuaku sampai sembuh, kata Seng Leong Senin memberi alasan. Sebenarnya dia menolak pergi dengan Xiang Kuan Hock, karena tak ingin ke Kim Ki Leng. Tetapi setelah dipaksa oleh mertuanya, akhirnya mereka pergi juga Seng Leong Senin menilai ucapan istrinya benar juga. Mau tak mau mereka akan bertemu dengan Cigi Yok Hian. Ah, kenapa aku harus takut bertemu dengan Cigi Yok Hian pikir Seng Leong Senin? Jika niatku baik dan sifatku sudah berubah, siapa yang akan membenciku? Seng Leong Senin berjalan dengan langkah tetap. Sambil berjalan dia menunduk seolah-olah sedang berpikir keras. Seng to aku, apa yang kau pikirkan tanya Hie Kie? Saat itu mereka telah melewati O Chok Heng. Mendengar teguran itu Seng Leong Senin sadar dari lamunannya. Oh, aku sedang berpikir, apakah Paman Xiang Kuan sudah ada di sana atau belum kata Seng Leong Senin? Dia sudah berangkat tiga hari yang lalu. Jika dia tak ada di sana, tapi Kok Xiao Hong, Hang Pui Eeng dan Cigi Yok Hian ada di sana. Apa kau masih takut menemui mereka kata Hie Kie? Ah, jika aku bersamamu, apa yang aku takutkan kata Seng Leong Senin? Wajah Hie Kie berubah merah, hatinya bahagia. Kalau begitu, mari kita jalan lebih cepat kata Hie Kie. Lihat langit sudah mulai gelap sebentar lagi mungkin. Akan turun hujan. Jika kita bisa lebih cepat mencapai kota kecil di depan kita, kita tak akan kehujanan. Ternyata walau mereka berjalan dengan cepat, akhirnya gagal mencapai kota kecil itu. Karena hujan sudah keburu turun, hingga mereka pun harus basah kuyuk kehujanan. Kita gagal mencapai kota kecil di depan kita kata Seng Leong Senin. Mari kita cari tempat untuk meneduh. Tak lama hujan pun mulai ada walaupun cuaca masih tetap gelap. Tiba-tiba mereka mendengar suara debur air, Seng Leong Senin tersentak kaget. Ah, jelaka kita salah jalan. Di depan kita sungai kata Seng Leong Senin. Memang seharusnya kita menyeberangi sungai Taibun Ho untuk sampai di Kim Ki Leng kata Hie Kie. Benar, tapi di tempat seperti ini, di mana kita bisa mencari tempat untuk berteduh kata Seng Leong Senin. Saat kilat menyambar Hie Kie melihat sesuatu. Lihat kata si Nona. Di sana ada sebuah bangunan. Ya aku malah mendengar suara orang, barangkali di sana pun sudah ada orang yang meneduh, jawab Seng Leong Senin. Sesudah dekat dengan bangunan itu, baru mereka tahu bahwa bangunan itu tempat menyimpan kayu. Ternyata para pedagang kayu menggunakan air sungai untuk mengangkuti kayu-kayu yang akan mereka jual di kota. Tetapi kayu-kayu itu sudah tinggal setumpuk saja. Mereka masuk ke dalam gudang kayu itu. Di sana terlihat belasan orang sedang mengerumuni api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan. Maaf, kami datang mengganggu Tuan-Tuan, kata Seng Leong Senin. Kami salah jalan dan ingin numpang meneduh. Jangan siji, ini pun bukan gudang milik kami. Silakan. Wah pakaian kalian basah kuyuk. Mari hangatkan tubuh kalian di sini, kata seorang dengan ramah sekali. Sambil bicara orang itu menepi memberi tempat untuk dua orang agar bisa berada di depan api unggun yang hangat. Sesudah berada di depan api unggun akhirnya mereka asik bicara. Ternyata di antara mereka ada pedagang obat, karena air sungai mulai pasang, mereka tak bisa menemukan perahu untuk menyeberang. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di situ. Nama tukang obat itu Antu Seng, dia mengajak empat orang pegawainya untuk memikul barang-barangnya. Kami dari Keng Ciu membeli bahan obat dan akan kekwiciu, kata Antu Seng. Marga kusin, kata Seng Leong Senin berbohong. Apa nona itu keluargamu, kata Antu Seng? Semula Seng Leong Senin akan mengaku bahwa mereka kakak beradik, tapi dia takut orang curiga padanya. Maka itu dia menjawab sejujurnya. Dia istriku, kata Seng Leong Senin. Ah, mungkin saja kalian baru menikah, ya? Ah, terka Antuan tepat sekali, cuanan kata Seng Leong Senin berpura-pura kaget. Aku lihat istrimu malu-malu, biasanya pengantin baru memang suka malu-malu, kata Antu Seng. Ayo maju agar pakaianmu bisa segera kering. Jangan sampai kalian masuk angin. Mereka berbincang semakin asik. Kalian mau ke mana? Tanya Antu Seng. Aku akan menemui kawan baikku untuk minta pekerjaan di Kui Chiu, jawab Seng Leong Senin. Di Kui Chiu ada bukit bernama Kim Ki Leng. Di sana ada kelompok penjahat yang dipimpin seorang perempuan. Apa saudara Seng tak takut bertemu dengan mereka? Kata Antu Seng. Kami bukan orang kaya karena itu kami tidak membawa barang berharga, kata Seng Leong Senin. Kami pun tak takut dibegal. Malah aku dengar mereka juga tak sembarangan membengal orang. Kau benar, jika mereka ganas masakan aku berani lewat sini, kata Antu Seng. Lama-lama mereka saling curiga dan mengira masing-masing sedang memancing. Maka itu mereka jadi kaku dalam berbincang. Saat itu masuk dua orang yang berumur belasan tahun ikut meneduh di situ. Salah seorang berpakaian bagus seperti putra hartawan dan seorang lagi bertubuh kekar. Mungkin orang bertubuh kekar itu pengiring anak muda yang berdan dan rapih itu. Begitu masuk, orang yang berbadan kekar itu langsung bicara dengan suara keras. Harap beri tempat pada Kong Chu kami. Dia ingin menghangatkan tubuhnya, kata si kekar. Bab 91. Bertemuhan hiesan di gudang kayu, pertarungan hebat di gudang kayu. Sementara itu di luar hujan mulai reda, kedua orang yang baru datang itu membawa payung. Tapi karena kehujanan, pakaian mereka tetap basah kuyuk. Melihat kedatangan kedua orang itu, yang paling terkejut Seng Liong Senin. Kong Chu yang dipanggil oleh lelaki kekar itu dia ternyata putra kedua Perdana Menteri Kerajaan Song Selatan yang bernama Han Tu Ye Wu. Anak muda itu bernama Han Hiesan. Sedangkan lelaki kekar itu, pelatih silat istana Perdana Menteri. Dia bernama Su Hong. Merasa perlakuan orang kekar itu kasar, antus senggusar. Hektometer. Kau tahu sopan santun atau tidak? Api unggun ini kami yang buat. Jika kalian ingin ikut berdiang di sini, harus permisi dulu kepada kami. Kenapa kau berteriak-teriak samaumu? Memangnya kau kira ini di rumah majikanmu, hingga kau boleh sebarangan men bentak kata antus seng. Hektometer. Jika Kong Chu kami mau berdiang bersama kalian, itu pun sudah sebuah kehormatan besar bagi kalian. Beraninya kau menyuruh Kong Chu kami minta izin padamu kata Su Hong. Hektometer. Dia majikanmu, bukan majikanku. Kenapa aku harus hormat kepadanya kata antus seng bersikeras? Seharusnya kau bicara sedikit sopan. Dengan demkian barangkali aku bisa kasihan pada kalian aku mengijankan kalian berdiang di sini. Di antara kawan si pedagang obat itu ada juga yang dongkol mendengar kata-kata Su Hong yang kasar itu. Seng Leong Senin dan Hyekia diam saja. Kebetulan Seng Leong Senin pun pernah mewakili gurunya berunding dengan Han Tu Yeo mengenai masalah perlawanan terhadap penyerbuan pasukan Kim. Maka itu dia kenal siapa Han Hie San itu, malah dia pernah tinggal di Istana Perdana Menteri Han Tu Yeo beberapa hari lamanya. Han Hie San mengawasi ke arah hantu Seng, tapi tak lama dia mulai bergeser ke arah Seng Leong Senin. Mungkin karena dia merasa sudah kenal pada orang bermuka buruk ini, walaupun dia tak ingat di mana. Salah seorang pembantu Antu Seng sengaja melonjorkan kakinya, dengan demikian tak ada tempat bagi Han Hie San. Entah dari mana datangnya kerbau gila itu, lebih baik tempat ini diberikan pada orang yang sopan daripada kepada seekor kerbau gila kata Kuli itu. Su Hong yang gusar, balas memaki. Apa katamu? Kau anggap aku ini kerbau gila kata Su Hong geram bukan main. Sambil bicara dia dorong Kuli itu. Antu Seng segera menangkis dorongan Su Hong sambil berkata keras. Eh, kau ingin berkelahi ya kata Antu Seng. Ketika tangan keduanya beradu, ternyata mereka sama-sama kuat. Tadi Antu Seng menangkis dorongan Su Hong sambil duduk, jelas kekuatannya masih setingkat lebih tinggi dari Su Hong. Seng Liong Senin baru sadar kalau Antu Seng itu ternyata bisa silat. Dia sudah tahu sampai di mana kepandayan Su Hong. Sekalipun tidak istimewa, dia terhitung seorang jago. Namun kepandayan Antu Seng lebih lihai dan bukan orang sembarangan. Tiba-tiba Seng Liong Senin berkata. Dengan sesama orang dalam perjalanan, sebisa mungkin harus saling tolong-menolong. Asal kalian bersikap sedikit ramah, pasti tuonan bersedia membantu kalian, kata Seng Liong Senin. Sambil bicara dia dan hiya-kiya bangun, lalu berkata lagi. Biar ku berikan tempat duduk kami dan jangan bertengkar kata Seng Liong Senin. Rupanya pemuda itu tak ingin terjadi perkelahian antara Han Hyesan dan Antu Seng. Menurut pendapatnya Su Hong memang tak perlu ditakutkan, tetapi Han Hyesan murid Tio Taitian atau si pengemis yang mahir kengsin Ciehoat, Antu Seng tak akan sanggup melawan Han Hyesan. Walau Antu Seng mampu mengalahkan Su Hong, lagi pula jika pertandingan itu diteruskan, maka mau tak mau dia akan terlibat juga. Padahal dia tak ingin dikenali. Itu sebabnya dia coba mencegah perkelahian itu. Han Hyesan melirik sekejap ke arah Seng Liong Senin, lalu berkata sambil tertawa. Kata-kata saudara ini benar. Su Hong kau bicara kasar, kau harus minta maaf kepada tuon itu. Eh, cuon kau siapa? Apa tuon-tuon bersedia memberi tempat untuk kami kata Hyesan? Jika sejak tadi kau berkata begitu, semua masalah akan beres, kata Antu Seng. Dia persilahkan Han Hyesan dan Su Hong duduk dan memberi tahu si dan nama serta usahanya. Kuli Antu Seng merasa penasaran pada kedua tamu itu, mereka mengerut tu. Hektometer. Baiklah, tapi kami mengalah atas kehendak majikan dan tuon sin, jangan kau kira kami takut pada kalian gerutu kuli itu kurang puas. Sebenarnya Su Hong sangat dongkol mendengar gerutuan itu, tapi karena majikannya memberi perintah, terpaksa dia minta maaf kepada Antu Seng dan tidak menghiraukan kuli-kuli itu. Dia heran, kenapa tiba-tiba majikannya berubah jadi penakut pada beberapa orang kasar itu. Sedang Han Hyesan agak tertarik hatinya, mendengar kuli itu menyebut Shisin untuk pemuda yang mau mengalah itu. Dia mengaku Shisin, tapi kelihatannya dia mirip dengan murid Bun Tai Hyap. Lagi pula aku dengar Seng Leong Senin sudah mati, dulu dia tampan. Apa wajahnya sekarang telah berubah pikir Han Hyesan? Heran, kenapa putra Han Tuyewu ada di tempat ini, mau apa dia pikir Seng Leong Senin? Padahal ini kan wilayah kerajaan Kim. Melihat majikannya mengawasi ke arah Seng Leong Senin dan Kie Kie, Su Hang mengira majikannya tertarik pada Nona di samping orang yang diawasinya itu. Maka itu Su Hang berkata begini. Saudara Sin, siapa Nona di sampingmu itu? Apakah dia adikmu? Dan apa pekerjaanmu kata Su Hang? Aku pengembara biasa, sahut Seng Leong Senin tanpa menjawab pertanyaan yang lainnya. Oh, jadi kau pengembara miskin, kata Su Hang sambil tertawa. Mudah saja jika kau ingin mencari sesuap nasi, Kong Chu kami bersedia memberimu makan, asal kau dan adik perempuanmu ikut Kong Chu kami. Mengingat adikmu itu cukup cantik juga hi, hi, hi. Tanda petik. Belum selesai ucapan Su Hang, tiba-tiba Antu Seng sudah membentak dengan nyaring. Kau jangan semelarangan bicara orang Shisu. Mereka itu suami istri, tau kata Antu Seng. Ah, suami istri rupanya. Jika suami istri, kenapa kata Su Hang? Ah, sayang istrinya cantik sekali sedangkan suaminya jelek sekali. Nona cantik itu tak ubahnya seperti bunga mawar tumbuh di atas kotoran kerbau. Hiyek-hyee gusar dia bermaksud memberi pelajaran pada Su Hang, tapi diam-diam Seng Leong Senin menjegahnya. Antu Seng tidak tahan lagi, segera dia memaki. Tutup mulutmu. Sinto aku ini sahabatku, jika kau sembarangan bicara lagi, jangankah salahkan aku. Memang kata-kataku itu salah? Dia memang buruk, itu kenyataan. Kenapa kau tidak senang? Apa kau ingin berkelahi denganku kata Su Hang? Tiba-tiba Seng Leong Senin bicara. Cuanan, kau jangan marah, ucapan Tuan Su ada benarnya juga. Memang wajahku ini buruk, apa mau dikata-kata Seng Leong Senin merendah. Nah, bocah ini saja sudah mengaku, apa kata-kataku tadi salah kata Su Hang sambil tertawa terbahak-bahak. Dia lebih tahu keadaan dibanding dengan kau. Apakah kau bersedia ikut kong cu kami? Aku jamin kau akan kenyang makan dan senang. Terima kasih, kata Seng Leong Senin. Kebetulan Seng Leong Senin duduk di depan Su Hang, maka itu dengan sedikit membungkuk dia memberi hormat dan merangkapkan sepasang tangannya di depan dadanya. Jangan sungkan, jangan sungkan. Istrimu ini, kata Su Hang. Belum habis ucapan Su Hang mendadak dia terlentang, sedangkan sebelah kakinya mengenai tumpukan api unggun. Dia berteriak-teriak kesakitan karena kakinya terbakar. Rupanya ketika itu Seng Leong Senin menggunakan gerakan Tong Chu Pei Koan Im, anak kecil menyembah Dewi Koan Im, sambil mengerahkan tenaga dalamnya menghantam lutut Su Hang. Menyaksikan kejadian itu Hon Hyesan terkejut. Antu Seng kaget dan girang. Diam-diam dia bersyukur bisa mengikat persahabatan dengan Seng Leong Senin. Sambil tertawa Antu Seng berolok-olok. Hei orang Shisu, mulutmu itu tidak bersih, pantas jika mendapat ganjaran yang setimpal. Lekas bangun, nanti api unggunnya padam kata Antu Seng. Su Hang segera merangkak bangun. Sebenarnya dia hendak mengumbar perasaan dongkolnya, tapi Hon Hyesan keburu melotot padanya dan berkata, Kau selalu membuat malu saja, jangan ngaco kata Hon Hyesan. Sinto aku, ternyata kau lihai sekali. Maafkan aku kurang hormat padamu. Jika kau lak keberatan mari kita bersahabat. Hon Hyesan langsung mengulurkan tangannya ingin berjabatan tangan dengan Seng Leong Senin. Ah, mana aku berani, sahut Leong Senin merendah. Tapi karena sadar dia tak bisa menghindari ajakan Hon Hyesan itu, terpaksa dia mengulurkan tangannya untuk mengadu tenaga dengan lawan. Begitu tangan mereka saling menggenggam, serentak kedua pihak sama-sama bergetar. Diam-diam Seng Leong Senin mengakui tenaga dalam lawan jauh lebih hebat dibanding dulu. Sebaliknya Hon Hyesan pun terkejut, karena tenaga dalam lawannya sangat aneh, entah berasal dari aliran mana. Seng Leong Senin yang khawatir dikenali, sengaja menggunakan tenaga dalam ajaran hiaiwiai hingga membuat Hon Hyesan ragu-ragu. Saat Hon Hyesan hendak mengerahkan tenaga kengsin chiehoat, tiba-tiba dia merasa terdorong oleh semacam tenaga yang sangat kuat hingga membuat dia sesak nafas. Dia terkejut dan cepat melepaskan tangannya agar tidak terluka oleh tenaga dalam lawan yang aneh itu. Menyaksikan kejadian itu, Antuseng terkejut. Semula dia mengira Hon Hyesan hanya putra seorang hartawan biasa dan suhang tukang pukulnya. Tapi kini sudah diketahui bahwa kepandaian putra hartawan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suhang. Hon Hyesan jadi sangsi dan sulit menduga asal-usul Seng Leong Senin. Ketika hendak bicara lagi untuk memancing jawaban dari Seng Leong Senin, tiba-tiba terdengar suara gelak tawa di luar gudang. Hampir bersamaan orang yang tertawa itu sudah melangkah masuk ke gudang kayu. Kedua pendatang baru ini terdiri dari seorang lelaki tinggi besar dan seorang bertubuh pendek kecil. Senjata yang tergantung pada pinggang kedua orang ini sama bentuknya, golok panjang. Ah, kita tidak salah, ini tempat baik untuk berpeduh. Di samping itu ada api unggun yang bisa kita gunakan untuk memanggang daging, terdengar lelaki kekar itu berkata. Kawannya yang pendek menanggapinya. Benar, bahkan di sini tak sedikit sahabat kita, jadi tidak kesepian, katanya. Sambil bicara lelaki kekar itu menanggalkan mantel yang dipakainya lalu dia mengibaskan sekuatnya sehingga air munkrat mengenai muka orang-orang yang sedang bergerungun di sekeliling api unggun itu. Rombongan pedagang obat itu sangat dongkol atas kejadian itu. Dengan match mendelik mereka bermaksud mendamperat, tapi antus yang keburu memberi tanda pada mereka agar jangan mencari gara-gara. Tak lama lelaki pendek berseru. Hei, para sahabat, mengapa kalian tidak menyapa tamu yang baru datang dan mengundang kami memanaskan badan kata si pendek? Sambil berkata begitu dia melangkah maju, mendadak sebelah kakinya menendang sebuah keranjang obat hingga terbalik. Sebenarnya keranjang obat itu ditaruh di pinggir dan tidak menghalangi jalan, jadi mudah diduga si pendek memang sengaja menendang keranjang itu. Kurang ajar. Keranjang sampah apa ini? Sembarangan ditaruh di sini, hampir saja aku tersandung kata si pendek. Kemudian dia menghunus goloknya dan langsung menusuk keranjang yang sudah terbalik itu. Karena terguling isi keranjang yang terdiri dari macam-macam obat itu langsung tercacer berantakan. Sekarang ditusuk dengan golok, tentu saja isi bungkusan itu berserakan hingga kelihatan apa jenisnya. Ah, sungguh hebat, ada kolesom, syahyo, tongkwi, hosyuhoh, dan sebagainya, semua barang mahal dan sukar dicari kata lelaki pendek itu sambil tertawa. Sedang sebagian dari bahan obat itu berbentuk bubuk, karena bungkusnya pecah obatnya jadi berserakan di lantai gudang hingga sulit dikumpulkan lagi. Tentu saja hal ini sangat menyedihkan bahkan menimbulkan rasa gusar kawan-kawan pedagang obat itu. Tapi Antuseng memberi tanda agar anak buahnya menahan diri, sedang dia langsung berdiri dan membentak. Sebenarnya apa mau kedua sahabat ini kata Antuseng? Cuanan, setahuku kau ini sudah berpengalaman. Tapi kau tidak tahu sudah dua hari kami menguntit jejakmu. Kenapa kau harus bertanya lagi jawab lelaki kekar itu? Hektometer. Jadi tujuan kedatangan kalian ke sini untuk menemuiku, E.J. Antuseng. Jika demikian, ayo bicara terus terang, kenapa kau rusak barang kami? Baiklah, jika kau ingin berunding, kata orang itu. Obat-obat yang kau bawa sangat kami perlukan. Tapi untuk tuonan kami bisa beri kelonggaran. Kami hanya minta separuhnya saja. Nah, kalian boleh kumpulkan lagi untuk dibagi rata menjadi dua, aku percaya padamu. Besok pagi-pagi segera kami berangkat, untuk itu kami minta beberapa tenaga kulidarimu untuk mengangkut obat itu. Huh, enak saja kau bicara kata Antuseng. Memang kau anggap permintaan kami terlalu banyak kata lelaki pendek kecil itu. Padahal harga yang kami ajukan cukup pantas dan ditanggung bersaing. Cuanan, sebenarnya apa maumu? Apakah kau menginginkan agar barang ini dibagi 4 banding 6 atau 3 banding 7? Silakan bicara saja, kata lelaki kekar itu. Aku tidak ingin kary yang manapun, dan yang aku inginkan kalian enyah dari sini sekarang juga kata Antuseng geram. Hi, 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 sekali kami sudah datang, mana bisa kami pergi begitu saja jawab lelaki pendek itu. Wah, mendengar ucapanmu itu, tampaknya kau tak bisa diajak berunding? Benar, jawaban Antuseng tegas. Jika kalian tidak mau pergi, biar aku usir dengan aturan kaum keng ou. Baik, coba katakan bagaimana caramu itu kata lelaki kekar itu. Kau ingin main kerubut atau satu lawan satu, silakan kata Antuseng. Sebelum mulai, mari kita bicara lebih dulu agar jelas, kata lelaki kekar itu. Dia mengawasi kesekeliling uangan, lalu berkata sambil tertawa. Hai, pantas cuonan tidak gentar sedikitpun pada kami, karena kau sudah mengundang bala bantuan kemari. Eh, yang ini bukankah Suhong? Jadi kau masih kenal padaku, Palotoa, jawab Suhong. Tapi kau salah duga, seburuk-buruknya orang Shisu tidak akan membantu pedagang obat itu. Ya, sudah lama ku dengar suatu aku mendapat cu kong, pasti kau tidak perlu melakukan pekerjaan tanpa moda lagi. Selama ini kau pasti hidup makmur dan kau tinggal di mana sekarang? Tajam benar sumber informasimu, kata Suhong. Han Kongcu ini, majikan mudaku. Hi, hi, rasanya cuonan belum cocok untuk jadi sahabat Kongcu kami. Hektometer. Sekalipun orang Xi'an ini kaum kerocok, dia tidak sudi bergaul dengan kaum pengkhianat. E.J. Antuseng. Tampaknya kalian sudah kenal lama dengan mereka. Nah, boleh jika kalian mau mengeroyok kami. Han Hi'e San mengibaskan kipasnya. Kemudian pemuda Xi'an itu berkata, Kalian ribut sendiri, memang ada sangkut paut apa denganku, kata Han Hi'e San. Dengan sikap angkuh pertengkaran orang Kang Owi ini tidak berharga baginya. Sambil tertawa Suhong menyambung kata-katanya. Cuanan, kau tidak perlu khawatir, Kongcu kami tidak mau ikut campur urusan kalian. Maka itu aku pun tidak akan membantu pihak manapun. Nah, Palotoa dan Hong Loji, kepandaian kalian masih cukup berlebihan untuk membereskan tukang obat ini, bukan? Terima kasih atas kesediaan Kongcu kalian yang tidak sudi ikut campur. Bagi Sotoa kau pasti kami tahu diri dan ada komisinya, kata lelaki kekar itu sambil tertawa. Setelah mendengar Xi'i kedua penjahat yang disebut-sebut oleh Suhong, Antu sengingat pada kedua penjahat yang terkenal dengan ilmu golokilatnya, yaitu Patian Hok dan Hon Tian Siu. Kedua penjahat itu saudara seperguruan yang cukup terkenal di kalangan hitam belasan tahun lamanya, karena itu Antu seng belum pernah bertemu dengan mereka. Sorot metu Hon Tian Siu beralih ke arah Seng Leong Senin, lalu berkata, Bagaimana dengan sahabat ini kata Hon Tian Siu? Saat Seng Leong Senin mau bicara, tiba-tiba Antu seng mendahului bicara. Mereka suami istri yang kebetulan ikut berteduh di sini karena kehujanan. Aku pikir tidak perlu kita melibatkan. Mereka, karena tak ada sangkut pautnya dengan urusan kita, kata Antu seng. Baik, karena itu aku tak peduli kalian berapa orang, yang pasti kami siap menghadapi kalian, ujar lelaki kekaryang bernama Patian Hok. Nah, sekarang tuonan ingin satu lawan satu, itu juga boleh. Bagus, harus kau pegang ucapanmu itu. Akanku hadapi kau untuk menentukan kalah dan menang, jawaban Tuseng. Tapi jika cuonan kalah, maka barang yang kau bawa ini tidak hanya separuhnya saja yang kami inginkan, kata Patian Hok sambil tertawa. Ya, jika aku kalah, semua barangku boleh kau ambil, bahkan aku berikan juga kepalaku, jawaban Tuseng dengan gusar. Bagaimana jika kalian yang kalah? Bagaimana keinginanmu saja, kata Patian Hok? Aku tidak perlu kepalamu, cukup asal kalian segera. Enyah dari sini, jawaban Tuseng. Baik, kata Patian Hok. Nah, hansu te-te, kau awasi mereka. Baik, jawaban Tiansiu. Asal mereka tidak bergerak, pasti aku tidak perlu turun tangan. Baik, maju sekarang bentaan Tuseng sambil bersiap. Sudah lama aku tahu tentang 72 jurus Kim Najih Hoat Wonan yang sangat lihai, biarlah sekarang aku belajar kenal dengan kepandayanmu itu. Awas kata Patian Hok. Bersamaan dengan itu goloknya langsung menebas lawan. Golok hilat Patian Hok memang bukan cuma nama kosong, dalam sekejap semua orang yang menyaksikan pertarungan itu merasa silau terkena sinar golok yang berkeredep di tengah berkelebatnya bayangan orang. Dengan tenang Antuseng menghadapi lawannya itu, dia menerobos kian kemari di antara sinar golok yang menyambar dengan cepat. Jika Patian Hok mendesak maju, Antuseng mencengkram bagian yang mematikan di tubuh lawan, hingga terpaksa Patian Hok melompat menghindarinya. Darinya sekarang Patian Hok memainkan 36 jurus goloknya tapi sama sekali tak bisa mengenai sasaran. Sebaliknya beberapa kali dia hampir dicengkram oleh tangan Antuseng yang lihai. Melihat pertarungan itu, Seng Liong senin lega juga, sebab dia yakin akhirnya Tuan An yang akan jadi pemenangnya meskipun sekarang tampaknya Patian Hok menyerang dengan ganas. Tapi di luar dugaan Patian Hok, ternyata permainan tangan kosong Antuseng sangat lihai. Diam-diam dia mengeluh, apalagi pihak lawan masih punya temannya yang lain. Walaupun sudah berjanji satu lawan satu, terpaksa dia memberi isyarat pada Han Tian Siu agar mencari kesempatan untuk membantunya. Han Tian Siu yang memang sudah mengetahui keadaan Suhengnya yang tidak menguntungkan, begitu mendapat tanda segera dia mencari gara-gara. Sengaja dia menendang sebuah keranjang obat sehingga isinya tumpah berantakan. Bukan main gusarnya Kuli-kuli Antuseng melihat kejadian itu. Mereka langsung mendamprat, langsung dibalas Han Tian Siu balas. Malah dialudahui salah satu pegawaian Tuseng. Mau tak mau anak buahan Tuseng, maju mengerubuti dia. Memang ini yang dia inginkan agar dia bisa ikut bertarung. Tapi Kuli-kuli itu bukan tandingan Han Tian Siu yang lihai. Maka itu beberapa orang itu sudah langsung terluka oleh golok Han Tian Siu. Ketika golok Han Tian Siu terayun ke arah seorang Kuli, Antuseng yang khawatir Kuli itu celaka, dia melompat ke arah pembantunya itu. Dia langsung menggunakan jarinya menusuk mati Han Tian Siu. Jika saja Han Tian Siu memaksa membacok, maka kedua matanya akan buta. Han Tian Siu yang tak mau ambil risiko, terpaksa menengadah ke belakang untuk menghindari serangan itu sambil menarik kembali goloknya untuk menyerang ke arah Antuseng. Setelah menyelamatkan anak buahnya, Antuseng berseru. Lekas kalian berangkat bawa barang-barang kita, biar akan ku hadapi penjahat-penjahat ini kata Antuseng. Tetapi para pembantu Antuseng menolak. Kami tak mau meninggalkanmu, Anto aku. Mati dan hidup kita akan bersama-sama kata mereka. Antuseng tahu anak buahnya setia, mereka tidak mau meninggalkan dia dalam bahaya. Sementara itu golok Patian Hok menyambar lagi dari belakang, terpaksa Antuseng mengertakan giginya bertempur mati-matian. Sebenarnya Antuseng cukup kuat jika melawan Han Tian Siu atau Patian Hok satu lawan satu. Tapi karena kedua saudara seperguruan itu bergabung dan menggunakan ilmu golok mereka yang bisa bekerja sama, Antuseng kesulitan juga. Ditambah lagi dia harus mengawasi keselamatan anak buahnya. Tentu saja keadaan dia jadi semakin gawat saja. Ah, rupanya komisiku hampir pasti aku peroleh kata Su Hang sambil tertawa. Han Hyesan sambil mengipas dia bicara. Seru juga, tapi tidak menarik kata Han Hyesan. Melihat hal itu Seng Liong Senin pun mengira semua tukang obat itu bisa celaka jika dia tidak segera turun tangan. Tapi jika dia ikut campur, pasti Han Hyesan maju. Sedang kekuatan lawan masih lebih kuat dibanding kekuatan pihaknya tapi dalam keadaan yang sangat gawat itu, terpaksa dia bertindak juga. Saat Seng Liong Senin mau turun tangan, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda mendatangi dan mendadak berhenti di depan gudang kayu itu. Karena hujan sudah berhenti, tampak jelas pendatang baru itu tiga orang penunggang kuda. Entah siapa yang datang ini, syukur kalau kawan cuonan, pikir Seng Liong Senin. Ketika orang yang baru datang itu telah melangkah masuk, seketika Seng Liong Senin terkejut. Ternyata itu dua orang busu bangsa Mongol dan seorang perwira kerajaan Kim. Berhenti semua bentak perwira Kim. Tapi pertarungan yang sedang berlangsung sengit itu sulit dihentikan dalam seketika. Maka itu perwira itu berteriak lagi. Kalian tidak menuruti perintahku, baik. Biar kalian tahu rasa kata perwira Kim itu. Di tengah suaranya yang mengguntur itu, tiba-tiba muncul sinar perak berkelebat, disusul suara gemerincing nyaring. Tiba-tiba golok yang dipegang hontian siu dan patian hop terpotong menjadi dua lengan baju antuseng pun robe, pikulan kuli obat juga tertebas putus, belum terhitung senjata yang lain. Hanya satu jurus ilmu pedang. Saja, perwira Kim itu sudah mampu menjatuhkan senjata sebanyak itu hingga orang melongo kaget. Mau tak mau semua berhenti bertempur. Seng Liong Sem pun terkejut, dia ingat cerita gurunya bahwa Wan Yen Tiang Ciei mempunyai seorang pembantu yang terkenal sebagai ahli pedang, namanya Kim Kong Yan. Apa mungkin orang ini dia pikir Liong Senin? Tak lama terdengar salah seorang busu Mongol itu berkata sambil tertawa. Kim Tai Jin, ilmu pedang musung guliai dan bukan bualan kata si busu. Mereka tidak berharga dibereskan oleh kalian, maka terpaksa aku yang turun tangan, kata Kim Kong Yan sambil tertawa riang. Tak lama dia berpaling dan mementak pada para tukang obat itu. Kalian berdiri di tempat dan jangan bergerak, tunggu akan ku periksa kalian semuanya kata Kim Kong Yan lagi. Seng Liong Senin yang tidak ingin dikenali, terpaksa ikut berdiri. Dia duga pihaknya pasti bukan tandingan mereka. Begitu juga Su Hong. Hanya Han Hie San yang masih tetap duduk angkuh. Siapa kau? Beraninya kau. Tanda petik. Belum habis kata-kata Kim Kong Yan, tiba-tiba Han Hie San membentangkan kipasnya yang bersepuh emas, sambil mengibas perlahan dia menjawab dengan sikap angkuh. Kau perwira kerajaan Kim, bukan? Pasti kau kenal kipas ini kata Han Hie San. Setelah mengamati sekejap, Kim Kong Yan terkejut. Oh, ternyata kau sahabat siau wong ya kami, maafkan kata Kim Kong Yan. Kipas milik Han Hie San memang pemberian Wan Yen Hao. Ditambah lagi di kipas itu terdapat tulisan tangan Wan Yen Hao. Kim Kong Yan kenal tulisan tangan Wan Yen Hao. Dengan lagak tuan besar Han Hie San berkata nyaring. Tidak apa, karena kau tidak tahu. Aku tidak menghalangi tugasmu, boleh kau periksa mereka. Mendadak kedua busu mongol itu mendekati Han Hie San dan Su Hong. Setelah mengawasi sejenak, seorang di antaranya berkata, Oh, jadi kau ini sahabat Wan Yen Hao. Kau dari mana? Kata kedua busu mongol itu. Dari Kang Lam, jawab Han Hie San tanpa berpikir. Oh, jadi kalian dari Kang Lam? Siapa namamu? Tanya. Busu mongol itu pula. Dengan cepat Kim Kong Yan mengedipi Han Hie San lalu mewakili Hai Hie San menjawab. Dia Si Kim, dia mendapat perintah dari Siang Wong Ya Kami untuk mencari berita keadaan musuh di Kang Lam, dia bukan orang Song, kata Kim Kong Yan. Baru Han Hie San sadar pada kekeliruan jawabannya tadi. Seharusnya dia tidak boleh berterus terang kepada busu mongol itu. Sebaliknya Seng Leong Senin seketika bingung mendengar tanya jawab mereka itu. Dia tidak mengerti kenapa Kim Kong Yan sengaja menutupi asal lusul Han Hie San. Ternyata busu mongol itu curiga, dia berkata pada Kim Kong Yan perlahan. Tadi kau tidak kenal dia, kenapa sekarang kau tahu dia Si Kim kata busu mongol itu. Aku pernah mendengar dari Siang Wong Ya ketika dia memperlihatkan kipasnya tadi, segera aku ingat siapa dia, jawab Kim Kong Yan. Benarkah dia Si Kim? Aku rasa itu bukan kata busu mongol itu. Berbareng dengan itu pergelangan tangan Han Hie San dia cengkram. Seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, jika mendadak mendapat serangan, secara refleksa akan mengeluarkan kepandainya untuk melawan. Begitu juga Han Hie San yang terkejut, dia putarkan tangannya berbareng dengan itu jarinya balas menotok tangan lawan. Dengan keras busu mongol itu mengibaskan tangannya, hingga Han Hie San tergentak mundur dua-tiga langkah ke belakang. Tapi segera terdengar suara gedubrakan. Ternyata Su Hang jatuh terjengkang. Dia maju hendak membantu majikannya akibatnya dia sendiri terbanting roboh oleh busu mongol yang lainnya. Busu yang menghadapi Han Hie San, langsung berkata sambil tertawa. Aku tahu, kau Shi Han dan Putra Han Tu Ye U, betul tidak kata si busu mongol. Buru-buru Han Hie San menjawab. Oh, bukan. Aku, aku. Belum selesai dia bicara mendadak busu mongol itu mengeluarkan kepandain khas orang mongol, yaitu ilmu bulat sejenis judo dari Jepang. Dengan sekali pegang dia tarik Han Hie San ke atas bahunya dan langsung dibanting ke belakang. Dalam keadaan terdesak, Han Hie San menotok bahu lawan dengan jurus kengsin Cie Hoat yang lihai. Jelas Kim Kong Yan jadi kelabakan, cepat dia berseru. Harap kalian menghormati siau wong ya kami, orang ini benar-benar mendapat tugas ke Kang Lem atas perintah siau wong ya kata Kim Kong Yan. Belum selesai ucapan itu, terdengar suara keras. Berat, pakaian Han Hie San robek, sepucuk surat telah berpindah tangan ke busu mongol itu. Han Hie San pun roboh terkulai. Kejadian itu terjadi tiba-tiba, tidak hanya Kim Kong Yan yang terkejut, Seng Liong Sem pun melongo kaget. Tadi diakwatir keselamatan Antuseng dan kawan-kawannya. Tidak diduga korban pertama yang roboh oleh busu mongol, justru Han Hie San. Padahal kepandayan Han Hie San tidak lemah, mengapa hanya sekali gebrak langsung terbanting oleh lawan? Hei, mari. Coba kau baka surat ini, apa yang tertulis di surat ini? Apa surat ini berasal dari kerajaan Song? Kata busu mongol itu memanggil Seng Liong Senin. Sudah tentu Seng Liong Senin tidak mau membantu orang mongol itu, sekalipun Han Hie San bukan manusia baik-baik. Maaf, aku tidak sekolah, aku buta huruf, jawab Liong Senin. Kelihatan busu mongol itu dongkol dan mau mendamrat, tapi mendadak tangannya terasa gemetar. Surat yang dipegangnya mendadak jatuh ke lantai. Rupanya tadi dia tertotok jurus kengsin Ciehoat yang digunakan Han Hie San, meskipun tenaga dalamnya cukup lihai dan tidak cedera, namun kengsin Ciehoat memang hebat. Tangan busu mongol itu gemetar maka surat yang dipegangnya terjatuh. Kesempatan itu segera digunakan oleh Han Hie San, sebelah kakinya menyapu surat itu masuk ke dalam api unggun. Dalam sekejap surat itu sudah terbakar habis. Busu mongol itu gusar, segera dia angkat Han Hie San dan dia banting ke api unggun. Syukur Kim Kong Yan keburu melompat maju untuk memegangi tubuh Han Hie San. Harap ingat pada ong ya kami dan suka mengampuni orang ini, kata Kim Kong Yan pada busu mongol. Busu mongol itu berkata kesal. Ong ya kalian memang ingin bersekutu dengan kami untuk membasmi kerajaan Song, tapi diam-diam siang wong jamu juga berkomplot dengan pihak Song. Pasti kalian bermaksud jahat terhadap bangsa mongol. Hektometer. Masa ong ya dan siang wong jamu bertindak sendiri-sendiri, aku kira ini suatu tipu muslihat ong ya kalian, bukan kata busu mongol itu. Sekarang seng liong senin tahu jalan pikiran mereka. Rupanya wan yen tiang cie bersekongkol dengan bangsa mongol dan bermaksud merebut tahta kerajaan Kim. Sedangkan hantu yew dan putranya bersekongkol, karena ingin menjual negara demi kedudukan sendiri. Harap tuan jangan terlalu curiga, sebab mana mungkin ong ya kami berbuat begitu kata Kim Kong Yan sambil tertawa. Jika ong ya kami bermaksud buruk, lalu mana mungkin dia mengutusku ikut membantu kalian? Saat itu hon hie sum pun marah, sebagai putra perdana menteri song, belum pernah dihina begitu. Maka itu sesudah dilepaskan oleh Kim Kong Yan, dia mendelik segera dan menyerang ke arah busu mongol itu. Hei, rupanya kau ingin berkelahi lagi, ya bentak busu mongol yang memegang sebuah gada, begitu bergerak, serentak ujung gada itu mengancam tiga jalan darah di tubuh hon hie sun. Ternyata ilmu totok busu mongol itu aneh dan lihai luar biasa. Maka itu sekalipun hon hie sun terhitung ahli tiam hie, dia tidak mampu menghindari serangan itu. Tiba-tiba salah satu jalan darah hon hie sun tertotok. Dia langsung roboh lagi. Kali ini tidak sanggup merangkak bangun lagi. Busu mongol yang pertama itu bernama si patoh, dia terhitung jago pilihan yang jarang tandingannya. Di negeri mongol kepandainya hanya di bawah liong siang ho atau. Sedangkan kepandainya yang khas, yaitu ilmu bulat gaya mongol, hal itu bisa dikatakan terhitung nomor satu di mongol. Jika berkelahi secara wajar hon hie sun mungkin bisa bertahan beberapa jurus. Dia roboh karena tidak menduga, tahu-tahu dia dibanting menggunakan ilmu bulat mongol itu. Busu mongol yang menotok hon hie sun dengan gadab bernama Uhbun Hoa Kip, dia murid ketiga liong siang ho atau. Meskipun murid ketiga, tapi kepandainya terhitung nomor satu di antara sesama saudara seperguruannya, terutama tiam hie sunnya menjadi kebanggaan. Kera menotok yang khas ajaran liong siang ho atau itu sulit bagi hon hie sun untuk membukanya. Meskipun dia sendiri ahli tiam hie juga. Tak lama si patoh lantas berkata, Baiklah, untuk sementara kau kuampuni, kata si patoh. Nanti setelah urusan beres kita bawa kau pulang untuk diperiksa lebih teliti lagi. Kim Kong Yan berpikir jika sudah pulang ke Taitoh, pasti wan yan tiang chie bisa menyelamatkan hon hie sun, maka itu dia tidak banyak bicara lagi. Dia berpaling dan bertanya pada Antuseng dan yang lainnya. Siapa kalian, mengapa berkelahi di sini kata Kim Kong Yan dengan teliti. Kami pedagang obat, kata Antuseng, sedang mereka ini para penjahat yang mau merampas obat milik kami. Cepat Patian Hok membantah. Lapor taizin, kami mau merampas barang mereka, cukup beralasan kata Patian Hok. Oh, apa alasanmu tanya Kim Kong Yan? Orang si an ini bersekongkol dengan kawanan penjahat di Kim Ki Leng. Sedang bahan obat yang mereka angkut ini pun mau diserahkan pada para penjahat di sana, kata Patian Hok. Ngaco dan peratan Tuseng. Kalian yang penjahat, berani memfitnah orang lain? Mendengar Antuseng bersekongkol dengan penjahat di Kim Ki Leng, hati Kim Kong Yan kaget. Tak lama dia tanya Patian Hok. Kau bilang mereka berkomplot dengan penjahat di Kim Ki Leng, apakah kau punya bukti kata Kim Kong Yan? Buktinya memang tidak ada, tapi itu betul kami ketahui, jawab Patian Hok. Agar taizin yakin pada keterangan kami, baik kami katakan. Hou Yan Hoa yang sekarang mengabdi pada Wan Yan Ong, ya, kenalan baik kami, kata Han Tian Siu ikut bicara. Oh, jadi kalian kenal pada Hou Yan Hoa, kata Kim Kong Yan. Baiklah, tentang masalahmu ini sementara tak perlu ku tanya lagi. Aku hanya ingin tahu, apakah kalian pernah melihat dua orang tua? Dia bernama Xiang Koan Hok dan Hieh Wieh. Juga seorang bernama Seng Leong Senin. Tanda petik. Dia melukis wajah orang-orang yang dimaksudnya itu. Karena Patian Hok mengaku tidak tahu tentang orang itu, si Patoh jadi tidak sabaran. Buat apa banyak bicara dengan mereka, suruh mereka pergi dari sini, kata si Patoh. Sesudah itu dia segera menarik salah seorang anak buah hantu Seng yang dia lemparkan ke pojokan. Dia gunakan kerpegulat mengol. Karena orang itu tidak mampu melawan, dia terbanting dan tak bisa berkutik lagi. Kim Kong yang segera menghunus pedangnya, secara berturut-turut jalan darah Patian Hok dan Hon Tian Siu ditusuk sehingga terjungkal. Uh Bun Ho Akib mengincar jalan darah hantu Seng dengan gadanya sehingga roboh terkulai. Anak buah hantu Seng yang lain maju, tapi dengan mudah mereka dipegang dan dilemparkan ke sudut mangan, setelah jalan darah mereka ditotok. Dalam waktu singkat belasan orang itu bertimbun jadi tumpukan cukup tinggi. Ketika tiba giliran Hon Hie Son akan dilemparkan, mendadak dia berseru. Kalian mau mencari Seng Leong Senin, bukan? Aku tahu dia ada di mana. Di mana dia? Lekas katakan kata Kim Kong Yan. Bagaimana aku bicara? Sebenarnya aku ini tawanan atau tamu kalian? Itu belum jelas, E.J. Hon Hie Son. Kim Kong Yan pun jadi serba salah, terpaksa dia bujuk kawan-kawannya. Uh Bun Tai Jin, cuan ini memang benar kawan baik Sia Wong, ya, dia membawa berita untuk kita, sudikah kau membebaskannya? Suruh dia bicara dulu, jika bicaranya benar, pasti akan ku bebaskan kata si patoh. Ba, bagaimana Tuan, terpaksa Kim Kong Yan membujuk Hon Hie Son, silakan beri sedikit keterangan tentang Seng Leong Senin pada kami. Mengenai salah pahamu dengan cuan si patoh sebentar pasti bisa kita selesaikan. Baik, mengingat Sia Wong Yamu, biar aku mengalah, kata Hon Hie Son. Tentang Seng Leong Senin, bukan saja bisa ku beritahu, tapi kalian bisa segera menangkapnya. Apa benar kata Kim Kong Yan agak ragu? Di mana dia sekarang? Jauh di ujung langit, dekat seperti di depan matuk kata Hon Hie Son, sambil menunjuk ke arah Seng Leong Senin, nah, inilah dia orangnya. Aku pernah bertarung dengannya. Aku tahu pasti dia ini Seng Leong Senin. Tapi sebisa mungkin Seng Leong Senin berusaha tenang. Hektometer. Karena kau bukan tandinganku, sekarang kau. Men fitnah, sungguh keterlaluan ejek Seng Leong Senin. Benar atau bukan, sekali coba pasti aku tahu, kata Kim Kong Yan, berbareng dengan itu dia menghantam. Melihat serangan maut musuh sudah tiba, tak ada jalan lain bagi Leong Senin. Dia harus menangkis serangan itu. Maka terdengarlah suara keras karena beradunya tangan mereka. Kim Kong Yan bergetar melompat mundur, sebaliknya Seng Leong Sem pun terhuyung. Kim Kong Yan gusar dia membentak. Keparat, sekarang kau tak bisa menyangka lagi. Lekas serahkan dirimu. Kim Kong Yan telah meloloskan pedang dan menyerang dengan cepat, tapi serangan balasan Seng Leong Senin tidak kalah cepatnya. Pedang Seng Leong Senin berputar hingga terjadilah pertarungan sengit. Ilmu pedang Kim Kong Yan memang lihai, tapi Seng Leong Senin melayani ilmu itu dengan ilmu pedangnya yang sama lihainya. Sampai ratusan jurus Kim Kong Yan tetap tak bisa mengatasi lawannya, sebaliknya malah kelihatan mulai kewalahan. Mundur dulu, Kim Tai Jin, serahkan dia padaku seru si patoh sambil tertawa. Bersamaan dengan ucapan itu, dia menerjang maju menggantikan Kim Kong Yan, dengan kedua tangannya dia mencengkram, memotong, menotok dan macam-macam serangannya yang lihai. Penaga Seng Leong Senin sudah berkurang ketika melawan Kim Kong Yan tadi, dia merasa tekanan kedua musuhnya semakin kuat, bayangan tangan lawan seakan-akan selalu menyambar di depan wajahnya dan setiap saat dapat merobek mukanya. Lekas lari, adik hia kata Seng Leong Senin. Bab 92. Kok Siau Hang dan kawan-kawan membantu, Kong San Po ikut terjun dalam pertarungan. Dalam keadaan genting, tiba-tiba hia kia melompat maju masuk dalam kalangan sambil berteriak. Kakak Leong, biar kita adu jiwa dengan mereka. Berbareng dengan teriakan hia kia goloknya membacok ke arah si patoh dari arah yang sama sekali tak terduga, hingga hampir saja si patoh terbacok oleh golok hia kia. Walau demikian si patoh memang tidak mengecewakan sebagai seorang busu terkemuka di negeri Mongol, dan sebagai murid Leong Siang Hoatong. Ilmu pukulan Leong Siang Kangnya sungguh luar biasa. Berulang-ulang Seng Leong Senin harus melompat mundur untuk menghindari pukulan maut musuh. Pada suatu ketika, mendadak si patoh melancarkan pukulan Leong Siang Kang yang dasyat telah mencapai tingkat tinggi hingga terdengar suara gemuruh. Sebagian diari gudang kayu itu telah ambruk karena sebuah tiangnya patah terkena pukulan si patoh. Kim Kong Yan yang sempat melompat keluar, masih sempat menendang Hon Hie Son ke tepi gudang sana. Tapi sial bagi yang lainnya, mereka tertimpa oleh papan kayu. Untung robohnya bangunan itu cuma sebagian saja, sehingga mereka tidak sampai mati tertindih bangunan kayu. Pada detik yang sangat berbahaya itu, Seng Leong Senin sempat melompat ke sana sambil menarik Hie Kie. Ternyata tenaga dalam Seng Leong Senin mengalami kemajuan pesat sejak mendapat pengobatan dari Tabipong. Bukan saja dia mampu menahan kekuatan pukulan Leong Siang Kang, malah dia bisa menyelamatkan Hie Kie. Sungguh hal ini diluar dugaan si patoh. Hebat juga kaseru si patoh sambil menyeringai dan mendekati Seng Leong Senin. Tapi jika kau berkelahi lagi, mustahil kau mampu menahan pukulanku yang berikutnya? Begini saja, kau menyerah dan nona kesayanganmu itu akan ku bebaskan. Bagaimana? Apa bisa dipercaya kata-katamu kata Seng Leong Senin? Tidak, kakak Leong teriak Hie Kie. Hidup mati kita. Bersama-sama. Kau pria sejati, aku lebih suka mati bersamamu daripada menyerah kepada musuh. Tiba-tiba muncul keberanian dan semangat Seng Leong Senin, hatinya juga bahagia punya kekasih yang rela berkorban baginya segera dia berseru. Ya, kita sehidup semati. Mari maju, si patoh kata Seng Leong Senin dengan gagah. Aku bermaksud baik mengampuni jiwa kalian, tapi kalian malah tidak tahu diri, jawab si patoh. Baik, jika kalian ingin mati bersama-sama biarku penuhi keinginan kalian itu. Pada saat kedua pihak akan bergeberak, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang riuh sekali. Lima ekor kuda dengan enam penumpangnya tampak sedang mendatangi secepat terbang. Sesudah dekat dan melihat siapa para pendatang itu, sungguh tidak kepalang girangnya Seng Leong Senin. Ternyata ke-enam penunggang kuda itu Kok Siau Hong, Han Pue Eng, Li Tiong Chiu, Jen Ang Siau, Chiu Tiong Gak dan cucu perempuannya yaitu Chiu Hong. Karena Chiu Tiong gak terluka Chiu Hong naik satu kuda bersama kakeknya. Sementara itu Kok Siau Hong dan Han Pue Eng yang berada paling depan, sudah tiba lebih dulu. Dengan kaget Kok Siau Hong berseru, Hai, Seng Toh Ako? Ya, ini aku jawab Seng Leong Senin girang dan malu. Tanpa banyak bicara lagi Kok Siau Hong dan Han Pue Eng melompat bersama-sama dari kuda mereka, pedang mereka langsung dihunus lalu menusuk ke arah si patoh. Si patoh tidak gentar menghadapi serangan kedua orang itu. Dengan tangan kanan menggunakan Leong Xiang Kang dan tangan kiri menggunakan jurus Kim Najiu Hong, dia coba merampas senjata Han Pue Eng. Pedang Kok Siau Hong tergetar ke samping oleh tenaga pukulan Leong Xiang Kang, tapi Kim Najiu Hongnya ternyata tidak mampu menahan serangan pedang Han Pue Eng. Berat, lengan baju si patoh robek sebagian, untung dia cepat berganti serangan hingga tidak terluka. Sedang Leong Xiang pun sudah menerjang. Uh Bun Ho Akib memutarkan gadanya. Lalu dengan ilmu Tiam Hliat yang khas dia totok dada lawannya. Bagus kata Leong Xiang, sedang serulinya menangkis dan berputar, dengan cepat dia balas menusuk tiga tempat jalan darah musuh. Uh Bun Ho Akib terkejut melihat ilmu Tiam Hliat lawan lebih lihai dari dia. Terpaksa dia tarik gadanya untuk menjaga diri. Terang. Gada Uh Bun Ho Akib membentur seruling pusakali Tiong Chiu, tahu-tahu gada itu patah jadi dua. Ternyata seruling pusakali Tiong Chiu melebih baja kerasnya, hingga gada Uh Bun Ho Akib tidak mampu menandinginya. Segera Uh Bun Ho Akib mengeluarkan senjata khasnya yang lain, yaitu dua buah roda yang terbuat dari baja murni hingga tidak khawatir dipatahkan seruling lawan. Sebenarnya, kekuatan Uh Bun Ho Akib lebih hebat dibanding Li Tiong Chiu, maka itu setelah berganti senjata, segera dia bisa mengubah kedudukannya yang terdesak tadi. Ketika kedua buah roda bergerak, terdengar suara dering beradunya senjata. Dalam sekejap seruling Li Tiong Chiu telah membentur roda lawan beberapa kali, keduanya bertarung dengan cermat sehingga sulit menentukan siapa yang kalah dan menang dalam waktu singkat. Jen Ang Siao dan Chiu Tiongak serta Chiu Hang sudah tiba. Jen Ang Siao terlibat pertarungan menghadapi Kim Kong Yan. Sudah tentu dia bukan tandingan jago kerajaan Kim itu, hanya beberapa gebrak saja goloknya sudah hampir terlepas dari cekalannya. Tapi Kim Kong Yan melengak setelah menyaksikan permainan golok si nona. Kau putri Jen Tian Gou kan kata Kim Kong Yan. Betul atau tidaknya, apa pedulimu bentak Jen Ang? Siao sambil menangkis serangan musuh. Seketika Kim Kong Yan jadi ragu hingga tidak berani melancarkan serangan maut lagi. Di bagian lain Seng Liong Senin sempat menarik diri dari pertarungan dengan Sik Patoh karena kini telah digantikan oleh Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng, segera menerjang ke arah Kim Kong Yan sambil membentak. Perkelahian kita belum selesai, mari kita lanjutkan kata Seng Liong Senin. Kenapa aku takut padamu teriak Kim Kong Yan Gusar? Jen Ang Siao ditinggalkan untuk menghadapi Seng Liong Senin. Tak lama kedua orang itu sudah bertarung dengan Sengit. Pedang beradu pedang suara nyaring terdengar tak hentinya. Tak lama Seng Liong Senin sudah bertarung beberapa kali, dan adu tenaga dengan Liong Xiang Kang si Patoh. Setelah belasan jurus melawan Kim Kong Yan, akhirnya dia merasakan tenaganya mulai lemah. Kok Siao Hang mengetahui keadaan Seng Liong Senin, mendadak melancarkan serangan gencar. Hang Pue Eng juga tidak tinggal diam, dia juga menyerang dengan sama hebatnya. Betapapun Sip Patoh kuat, akhirnya kewalahan juga dan terpaksa mundur. Kesempatan itu segera digunakan oleh Kok Siao Hang berdua untuk menggeser ke arah Seng Liong Senin. Pertarungan yang terbagi jadi tiga bagian itu kini berbaur jadi satu hingga pertempuran jadi kacau. Sedangkan Ciu Tiongak yang baru sembuh, tenaganya belum pulih. Ciu Hang pun merasa tenaganya belum pulih untuk ikut bertempur, maka itu mereka hanya menonton saja di luar kalangan. Orang-orang yang tertimpa reruntuhan bangunan yang roboh, hampir semuanya kawan kita. Harap Ciu Loh yang menolong mereka teriak Seng Liong Senin. Adik Hie, kau ikut membantu menolong mereka? Baik, jawab Hie Hie. Kepandaian Hie Hie memang terbatas, andaikan ikut bertempur pun tidak banyak manfaatnya, ditambah lagi keadaan suaminya sudah di atas angin. Berpikir demikian dia lantas menolong Tuanan dan anak buahnya. Tiba-tiba Kim Kong Yan ingat sesuatu, lalu berseru pada kawannya. Sip Tai Jin dan Uh Bun To Ako segera minta bala bantuan, bukankah kita punya seorang penolong yang kuat di sini? Semula Sip Patoh dan Uh Bun Ho Akib melengat, mereka bingung. Tapi mereka segera sadar siapa yang dimaksud. Oleh Kim Kong Yan, yaitu Hon Hie San yang ditotoknya tadi. Uh Bun Ho Akib yang berpikir ada baiknya anjuran Kim Kong Yan itu, segera melancarkan suatu pukulan ke arah Jen Ang Siao yang dianggap paling lemah. Ketika Nona itu berkelit, segera peluang itu dia gunakan untuk menerobos ke tempat Hon Hie San tergeletak. Li Tiong Chi memburu ke arah Uh Bun, akan tetapi terlambat. Uh Bun Ho Akib sempat mendekati Hon Hie San yang tergeletak di pojok sana dan telah membuka jalan darahnya yang tertotok itu. Sesudah itu senjata rodanya langsung berbalik untuk menangkis serangan Li Tiong Chi yang datang memburunya. Dengan cepat Hon Hie San berdiri sambil mengejek dongkol. Persoalan kita biar kita selesaikan nanti, kini yang perlu kita bahu-membahu menghadapi musuh bersama kata Ho Akib. Seng Liong Senin berseru pada Hon Hie San. Hang Kong Chu, aku harap kau bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, sudah pernah salah jangan berbuat salah lagi. Asal kau tidak bekerja sama dengan mereka kita masih tetap bisa bersahabat dan kesampingkan perselisihan dulu. Kim Kong Yan pun berseru. Hang Kong Chu, kau harus ingat hubungan baik Hon Hie dan ayahmu, jangan mau dihasut oleh musuh kata Kim Kong Yan. Nada ucapan Kim Kong Yan ingin memperingatkan hubungan rahasia antara ayah Hon Hie San dan Wan Yan Tiang Chie. Dengan demikian rahasia Hon Hie San dengan sendirinya ketahuan semua Hon Hie San diam. Jelas dia berbohong padaku lagi pula Wan Yan Tiang Chie pun tidak bersungguh-sungguh hati ingin berserikat dengan Khan Agung. Hektometer. Persoalan ini kelak akan ku bereskan. Sedang Hon Hie San yang harus segera melakukan pilihan, lebih pada kepentingan keluarganya. Dia cenderung memilih Kim Kong Yan sebagai rekannya. Saat itu Hon Hie San sudah bergabung dengan Kok Siao Hong. Serangan mereka membuat si patoh kerepotan. Kalian buronan pemerintah, masakan aku mau berdamai dengan kalian bentak Hon Hie San sambil mengayunkan kipasnya membantu si patoh menangkis serangan Hon Hie San. Dasar pengkhianat dan perat Hon Pue Eeng dengan gusar. Si Nona melancarkan tiga kali serangan berbahaya. Sebenarnya kepandayan Hon Hie San tidak berada di bawah Hon Pue Eeng, tetapi karena dia baru tertotok, tubuhnya masih kaku, maka itu serangan gencar Nona Hon membuat dia sedikit kewalahan, untung si patoh melancarkan pukulan dasyat untuk menolongnya. Kedua pihak sama-sama berjumlah lima orang, Kok Siao Hong, Hon Pue Eeng, Li Tiong Chiu, Jen Ang Siao dan Seng Liong Senin di satu pihak, sedang di pihak lain terdiri dari si patoh. Uh Bun Ho Akip, Kim Kong Yan, Hon Hie San dan Su Hong. Kekuatan si patoh dan kawan-kawan mua melebih kekuatan lawannya, jika bertempur agak lama pasti mereka akan menang. Sambil tertawa Kim Kong Yan berkata, Sabar saja, Hon Kong Chiu, asal kawan kita sudah tiba, kita lihat bisa lari ke mana mereka kata Kim Kong Yan. Penghianat tidak tahu malu, lihat serangan ku mentak Seng Liong Senin gusar. Dia segera melancarkan serangan lebih gencar terhadap Hon Hie San. Sekarang pertarungan sengit itu terbagi dalam lima kelompok, untuk sementara sulit menentukan siapa yang ngalam kalah dan menang. Di tempat lain, Chiu Tiong Gak, Chiu Hang dan Hie Kiei sedang sibuk menolongi orang-orang yang tertimbun bangunan yang runtuh. Syukur tak ada yang terluka parah, sebagian cuma terkilir tulang kaki atau tangannya saja maka itu dengan mudah Chiu Tiong Gak bisa membetulkan tulang mereka yang terkilir sedangkan Antuseng yang tertotok oleh Huh Bun Ho Akib tidak mampu dibuka jalan darahnya oleh Tiong Gak. Saat Chiu Tiong Gak akan membuka jalan darah Patian Hock dan Hon Tian Siu yang tertotok, mendadak Hie Kiei berseru, jangan, Chiu Loya, kedua orang itu penjahat kata Hie Kiei. Namun sudah terlambat, Patian Hock telah melompat bangun dan sekali cengkram Chiu Hang telah terpegang olehnya. Chiu Tiong Gak terkejut, dia maju untuk menolong, tapi Patian Hock membentak. Tua bangka Chiu Chiu, jika ingin cucumu selamat, lekas kau mundur kata Patian Hock. Sambil menawan Chiu Hang sebagai sandura, Patian Hock jadi dapat angin. Sedang Hon Tian Siu langsung memburu ke arahan Tuseng yang tidak berkutik itu. Chiu Tiong Gak menyesal karena salah menolongi kedua musuh itu. Tiba-tiba terlihat Patian Hock berdiri kaku. Dengan kedua tangan lurus ke bawah. Chiu Hang buru-buru melepaskan diri dari cengkraman orang itu. Plak! Dia tampar Patian Hock dengan sebuah tamparan keras. Pada saat yang sama, tahu-tahu Hon Tian Siu yang sedang berlari ke arahan Tuseng pun terjungkal. Rupanya dengan cepat Hyekie telah menyambitkan dua buah senjata rahasia metu uang dan mengenai jalan darah kedua musuhnya itu. Sungguh tak terduga Patian Hock berhasil dibokong oleh seorang nona, mereka telah kecolongan. Dengan gemas Chiu Tiong Gak mendekati mereka dan menambah beberapa kali tamparan ke muka Patian Hock berdua. Ampuni sementara jiwa anjing mereka, nanti masih bisa kita pergunakan seru An Tuseng. Chiu Loya, cuanan kawan kita, kata Hyekie. Chiu Tiong Gak berusaha membuka jalan darah An Tuseng yang tertotok itu, tapi tidak mampu. Coba aku yang menolongnya kata Hyekie. Ternyata sekali coba Hyekie berhasil, segera An Tuseng bisa bergerak leluasa. Ilmu silat keluarga Hyekie tergabung dengan berbagai aliran. Dari ajaran ayahnya Hyekie telah bisa memusnahkan ilmu Tiam Hyatuh Bun Hoa Kip yang khas itu. Melihat kepandaian nona Hyekie itu si Patoh dan Uh Bun Hoa Kip kaget bukan kepalang. Akhirnya mereka pun yakin Hyekie pasti putri Hyekie. Diam-diam si Patoh menyesal, tadi dia tidak menawan nona itu lebih dulu. Saat pertempuran sengit sedang berlangsung, tiba-tiba debu mengepul tinggi dari kejauhan. Sepasukan tentara sedang mendatangi, dari panji yang berkibar jelas itu. Pasukan kerajaan Kim. Kim Kong Yan Girang dia berteriak ke arah pasukan itu. General Long, lekas tangkap penjahat-penjahat ini, rombongan penjual obat itu komplotan penjahat Kim keeleng kata Kim Kong Yan. Kalian tangkap kawanan penjahat itu, beberapa kepala penjahat ini tak perlu kalian urus, kata si Patoh. Sementara itu antus yang sudah bisa bergerak leluasa, walau rasa dongkolnya belum hilang. Ketika beberapa prajurit Kim itu menerjang yang terdepan dia cengkram bagai seekor elang menerkam anak ayam saja. Kemudian dia lemparkan jauh-jauh. Dalam sekejap sudah belasan orang Kim berhasil dibanting dan sekarat. Sambil memutarkan sepasang goloknya, Hyekia berhasil melukai seorang perwira Kim. Para penjual obat pun tidak tinggal diam. Mereka dengan berbagai alat yang mereka bawa menghajar prajurit musuh. Ong Siupi, komandan yang memimpin pasukan dari kunci ugusar, segera dia memerintahkan pasukannya mengepung dan menghujani musuh dengan anak panah. Antus yang berseru pada anak buahnya agar bergabung menjadi sebuah lingkaran. Dia dan Ciu Tiongak, Ciu Hang dan Hyekia berjaga pada empat sudut. Dengan senjata diputar gencar, mereka menyampok anak panah yang menyambar ke arah mereka. Tetapi karena anak panah itu terlalu deras, mereka tak bisa bertahan lama. Beberapa anak buah hantu seng sudah ada yang terluka. Saat itu keadaan sudah seh bertambah gawat. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba pihak musuh menjadi kacau balau. Ternyata pasukan lain menerjang, dari panji pasukan ini dikenal sebagai pasukan dari Kim Ki Leng. Saat itu terlihat seorang pemuda kampung sedang. Memutarkan sebuah payung dan menerjang ke tengah pasukan musuh. Kemana dia tiba, disitu musuh langsung tunggang-langgang. Ong Siupi, Kapten Ong, bermaksud mencegah pemuda itu. Tapi baru berhadapan dan hanya satu-dua gebrakan saja, tahu-tahu tombak Ong Siupi membentur payung lawan dan patah oleh payung pemuda itu. Bahkan mendadak pemuda itu menyerang hingga Ong Siupi pun tertawan olehnya. Tangkap suanan seru pemuda itu sambil mengangkat tubuh Ong Siupi yang dia lemparkan sekuatnya ke arah bangunan yang roboh itu. Antu Seng segera memasang kuda-kuda dan menangkap tubuh Ong Siupi yang menyambar ke arahnya. Ketika itu dia tersentak mundur dan terhuyung-huyung. Melihat komandannya tertangkap musuh, pasukan Kim Panik, mereka berusaha melarikan diri serabutan. Kong San To Ako, cepat benar kau tiba seru kok Siao Hang Girang. Pemuda yang baru datang ini memang Kong San Po. Payung yang dia gunakan adalah Hyantiat Po San. Payung. Pusaka yang tak ada taranya. Silakan kalian istirahat, biar aku belajar kenal dengan murid Lyong Siang Hoa Tong ini, kata Kong San Po. Uh Bun Hoa Kip yang tidak kenal siapa Kong San Po, segera menghantam dengan kedua rodanya dan rodanya tepat membentur payung pusaka pemuda itu. Terang. Terdengar suara nyaring disertai pancaran lelatu api. Tangan Uh Bun Hoa Kip kesakitan, sebelah rodanya terlontar ke udara. Melihat hal itu bukan main kagetnya Uh Bun Hoa Kip. Tanpa pikir panjang lagi dia memutarkan tubuhnya dan langsung kabur. Ly Tiong Chi membayangi musuhnya itu, serulingnya langsung menotok ke bahulauan. Roda ini ku kembalikan padamu bentak Uh Bun Hoa Kip sambil menyambitkan senjata itu dengan sekuat tenaga. Terpaksa Ly Tiong Chi mengegus sambil menyampok sedikit dengan serulingnya. Tak lama roda itu menyambar lewat ke belakang. Untuk apa besitua begini bentak Kong San Po ketika roda itu menyambar ke arahnya. Dia pentang payung pusakanya, roda itu pun terlontar balik lebih keras. Uh Bun Hoa Kip yang tidak berani menangkap roda itu, cepat merebut seekor kuda seorang bintara Kim dan kabur. Kedatangan Kong San Po, mengingatkan kejadian dulu, hingga Seng Liong Senin bimbang dan malu. Tapi juga girang karena musuh berhasil dihalau pergi. Saat itu Kong San Po menerjang untuk melabrak Kim Kong Yan. Ternyata kedatangan Kong San Po tepat pada waktunya, sehingga Seng Liong Senin terhindar dari serangan yang tak terduga. Kim Kong Yan sudah tahu betapa lihainya payung lawan, sebisanya dia menghindari benturan, tetapi sudah terlambat, belum sempat dia menarik pedangnya, terdengar suara nyaring. Traang. Pedang Kim Kong Yan tertarik oleh payung pusaka lawan dan terpental berbalik. Walau tidak sampai terlepas dari cekalannya, tapi telah melukai bahu sendiri. Kim Kong Yan kaget dan gugup, tapi dia masih sempat meniru kera. Uh Bun Hoa Kip. Dia berhasil merebut seekor kuda dan menyelamatkan diri secepatnya. Si patoh memapak kedatangan Kong San Po sambil membentak dengan nyaring. Keparat, terimalah pukulanku kata si patoh. Kong San Po menggunakan payungnya dan membentak. Hektometer. Kau kira liong siang kongmu sudah bisa kau gunakan untuk terbuat sewenang-wenang? Mari kita coba kata Kong San Po. Berbareng dengan ucapan itu, Kong San Po melancarkan pukulan dasyat. Terdengar suara benturan keras. Si patoh bersuara tertahan dan bergetar mundur dua langkah. Diam-diam dia kaget kenapa pemuda itu memiliki kekuatan sehebat itu. Malah dia pikir sulit untuk menandinginya. Apalagi melihat kedua kawannya yang terkuat sudah kabur lebih dulu, tak heran dia jadi gugup. Segera dia menerjang ke tengah pasukan kerajaan Kim, lalu menghantam serabutan sehingga para prajurit itu jungkir balik dan merintangi pengejaran pasukan Kim Ki Leng. Kesempatan itu digunakan oleh si patoh untuk kabur. Han Hiai San kelabakan, tapi dia tidak selihai si patoh, hendak lari pun tidak bisa. Han Kong Chu, terima kasih atas pelayananmu dulu, kita bertemu di sini, bagaimanapun kau harus tinggal di sini agar aku bisa menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah, kata Kong San Po sambil tertawa dan menghadang di depan Han Hiai San. Biar aku adu jiwa denganmu teriak Han Hiai San nekat. Dia segera memutarkan kipasnya dan melancarkan serangan ke jalan darah di tubuh lawan. Oh, barangkali Han Kong Chu ingin latihan dengan ku kata Kong San Po sambil tertawa. Sayang, jurus seranganmu ini tampak belum melihai. Hanya dengan satu dua gebrak saja Kong San Po berhasil menotok Han Hiai San dengan kengsin Cie Hoat. Su Hang ketakutan, tapi dia tidak mampu melarikan diri hingga dengan mudah bisa dibekuk oleh Kok Siow Hang. Tak lama pertempuran pun berakhir dengan kemenangan pihak Kim Ki Leng. Selain Antu Seng dan anak buahnya selamat si patoh serta konco-nya bisa dikalahkan oleh mereka bahkan mereka berhasil menawan Han Hiai San dan Ong Siu Yuki hingga semua orang girang. Sambil tertawa Kong San Po mendekati Seng Leong Senin lalu berkata penuh rasa persahabatan. Seng To Ako, kami memang sedang mengharapkan kedatanganmu, tidak aku sangka kita bisa bertemu di sini. Seng Leong Senin serba salah dan berterima kasih pula dengan hati pedih dia menjawab. Kong San To Ako, sesungguhnya aku ini bukan, bukan manusia aku berdosa besar padamu. Tanda petik. Kong San Po menggenggam tangan Seng Leong Senin dan berkata dengan terharu. Seng To Ako, setiap orang pernah berbuat salah. Malah kami harus berterima kasih atas jasamu tadi. Betapapun kita tetap sahabat. Bagaimana Seng To Ako sendiri, apakah sudi bersahabat dengan kami kata Kong San Po? Bukan main malu dan terharunya Seng Leong Senin hingga air matanya berlinang. Kalian demikian baik padaku, akulah yang bersalah dan tidak sesuai untuk menjadi sahabatmu. Sejak saat ini aku bisa dikatakan mulai jadi manusia baru lagi, kata Seng Leong Senin. Ketika rombongan mereka kembali ke Kim Ki Leng, mereka disambut meriah oleh Hong Lei Moli, Siang Kuan Hok dan yang lain-lainnya. Di sini kembali Seng Leong Senin jadi kikuk bertemu dengan Chi Giok Hian. Namun, Nona Chi sangat simpatik dan berjiwa besar. Dia menyambut kedatangan Seng Leong Senin dengan hangat, terhadap Hyek Ye pun Nona Chi sangat baik. Maka itu Seng Leong Senin jadi tentram hatinya pikirannya pun bisa tenang kembali. Hong Lei Moli memerintahkan agar tawanan digiring ke kamar tahanan, khusus untuk Hong Hiai San diberi kamar tersendiri dan dilayani seperti tamu. Sesudah itu diadakan perjamuan besar untuk merayakan kemenangan mereka serta tanda selamat datang untuk Kok Siau Hong, Seng Leong Senin dan yang lain-lain. Di tengah perjamuan Seng Leong Senin sempat bertemu dengan Siang Kuan Hok. Setelah Kok Siau Hong menceritakan apa yang terjadi di Taitoh, suasana menjadi tambah riang. Kiranya Bu Pang Cu dan Hoa Tai Hiap sudah ada di Taitoh, mau tak mau aku pun harus ke sana untuk ikut meramaikan, kata Siang Kuan Hok. Tapi kau sedang diincar oleh Leong Siang Hoa Tong dan Wan Yan Tiang Chie, kenapa Paman malah sengaja mau ke sana kata Nona Hie Kie. Jika tidak berani masuk ke sarang harimau, bagaimana bisa orang mendapatkan anak harimau kata Siang Kuan Hok sambil tertawa. Apalagi aku sudah berjanji akan bertemu dengan Bu Lim Tiang Kieo di Taitoh. Betapapun aku harus ke sana untuk membantu mereka. Ya persoalan yang dihadapi Bu Lim Tiang Kieo di kota Raja Kim itu sangat penting. Jika Siang Kuan Sian sengada janji dengan dia memang sepantasnya harus ke sana, kata Hong Lai Moli. Tapi sebaiknya kau ditemani seseorang. Urusan ini biar kita rundingkan besok saja. Tiba-tiba Kok Siau Hong berkata. Selain itu masih ada urusan penting yang perlu kulaporkan kepada Beng Cu, kata Siau Hong. Mengenai apa tanya Hong Lai Moli. Kok Siau Hong menceritakan pengalamannya saat memergoki Tan Sing Go Leng dan Antak di perjalanan ke Kui Chiu serta surat rahasia yang telah dirampas dari mereka. Hong Lai Moli tidak heran jika Wan Yen Tiang Kieo mau mengerahkan pasukan Kim di Kui Chiu untuk menyerang Kim Ke Leng, tapi yang mengejutkan ketika mendengar di Kim Ke Leng disusupi matu-matu musuh. Dia bertanya sejelas-jelasnya tentang hal itu, namun siapa matu-matu itu, tetap sulit diketahui. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memeriksa dan menanyai Hong Siupi, komandan pasukan Kim yang ditawan itu. Dari Hong Siupi tidak diperoleh pengakuan yang jelas, karena pembesar itu tidak tahu siapa matu-matu yang disusupkan ke Kim Ke Leng. Menurut pengakuannya mata-mata itu memegang semacam tanda pengenal, yaitu sebuah pelat tembaga berukir seekor Raja Wali, di balik tanda itu terukir huruf Mongol. Hong Lai Moli merasa kecewa setelah memperoleh keterangan itu, ternyata kurang jelas. Padahal anak buah Kim Ke Leng berjumlah belasan ribu jumlahnya. Lalu bagaimana cara dia bisa mengetahui siapa di antara mereka yang memegang pelat tembaga rahasia itu? Tiba-tiba dia mendapat akal. Segera dia perintahkan Ong Siupi digiring ke tempat tahanan. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan tanya Kok Xiao Hang kemudian. Memang agak pelik, terpaksa kita harus sabar dan berdaya, sebaiknya kita cari jalan agar matu-matu itu masuk perangkap sendiri, kata Hong Lai Moli. Kok Xiao Hang merasa lega, dia tahu kemampuan Seng Beng Cu, jika demikian pasti sudah ada jalan keluar dalam benaknya. Esok paginya Kong San Po datang menemui Hong Lai Moli dan mengajukan permintaan agar diperbolehkan menemani Siang Kean Hock ke Taito. Selain itu Kong San Po ingin pulang ke Kong Beng Sye untuk menjenguk Beng Beng Taisu serta kakeknya yang sudah lama tak bertemu dengannya. Aku sudah duga kau pasti ingin ke Taito, kata Hong Lai Moli sambil tertawa. Tapi kau baru pulang dan sekarang harus berangkat lagi. Apa Nona Kiong tidak ngomel nanti? Wajah Kong San Po merah. Sudah ku katakan padanya, dia juga mau ikut pergi kata Kong San Po. Ya, kau memang harus membawa tunanganmu untuk menemui bakal mertuanya, kata Hong Lai Moli sambil tertawa. Terus terang, semalam sudah kupikirkan mengenai kalian, orang paling tepat untuk menemani Siang Kean Sian Seng Ketaito adalah kalian. Bukan main girangnya Kong San Po, dia mengucapkan terima kasih, lalu mengundurkan diri. Hong Lai Moli minta, agar Kong San Po bersedia mengundang Seng Liong Senin menemuinya. Hati Seng Liong Senin berdebar sebab tidak tahu untuk apa Hong Lai Moli mengundangnya. Di luar dugaan, setelah berhadapan dengan Rama Hong Lai Moli mengucapkan selamat datang pada Seng Liong Senin, bahkan dia diminta agar mau bertugas ke Kang Lian, sekalian bisa pulang menemui gurunya. Bahkan Hong Lai Moli berkata lagi, Hiye kie boleh berangkat bersamamu, kata Hong Lai. Bukan main girangnya Seng Liong Senin, dia mengucapkan terima kasih atas kebaikan Hong Lai Moli. Setiba di Kim Ke Leng, walau semua orang sangat baik padanya, tapi karena setiap hari dia harus bertemu dengan Cik Giyok Hian, dia merasa kikuk sendiri. Jika dia bisa segera pulang ke Kang Lian, itu tentu saja sangat diharapkan. Seng Liong Senin ingin segera mohon diri, tapi Hong Lai Moli berkata padanya. Kau tunggu sebentar, Nona Hiye sudah ku siapkan untuk berangkat, segera dia akan datang ke sini, kata Li Ucheng Ngau. Tak berapa lama Hiye kie muncul bersama Cik Giyok Hian. Rupanya semalam Hiye kie tidur sekamar dengan Cik Giyok Hian dan mereka bisa bicara akrab sekali. Melihat kedua Nona itu mirip kakak beradik, hati Seng Liong Sem pun sangat senang, walau agak kikuk. Segera dia berkata pada Cik Giyok Hian. Kami mohon diri padamu, adik Giyok Hian. Cik Echu menyuruhku dan adik Hie ke Kang Lian untuk menemui Suhu. Ya, aku tahu, tapi aku harus melapor dulu tugasku semalam pada Cik Echu, kata Hie kie. Ternyata betul. Dugaan Cik Echu, di makanan untuk Han Hie San memang diberi racun, cuma sayang, aku terlalu bodoh tidak tahu siapa yang menaruh racunnya. Racun apa tanya Seng Liong Senin kaget. Semalam ada orang menaruh racun dalam makanan yang akan disediakan untuk Han Hie San, syukur sebelumnya aku waspada dan minta Nona Chi dan Nona Hie kie mengawasinya, kata Hang Lei Moli. Ternyata Hang Lei Moli telah menduga, bahwa matematik musuh yang berhasil menyusup ke Kim Ki Leng itu akan berusaha menggagalkan segala rencananya. Maka itu sebelum hal itu terjadi Cik Echu telah mengatur penjagaan dengan ketat. Dia tahu Cik Giyok Hian cerdik dan cermat. Hie kie berasal dari keluarga yang terkenal, pengetahuannya tentang racun pun melebih orang lain. Karena itu kedua Nona itu diminta mengawasi dan memeriksa makanan di dapur dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Mereka menemukan racun dalam makanan yang disediakan untuk Han Hie San sehingga usaha pembunuh gelap itu gagal total. Padahal manusia macam Han Hie San pantas mampus diracun orang, kata Hie kie sambil tertawa. Hal itu harus kita pikirkan lebih lanjut, aku ingin memberi kesempatan pada Han Hie San untuk memperbaiki kesalahannya kata Hang Leng Moli sambil tertawa. Kaum pendekar harus bisa berpikir dan bertindak bijaksana, betapapun kita tak akan sembarangan membunuh orang. Kecuali jika orang itu memang jahat dan tidak mungkin diberi ampun lagi. Mendengar ucapan itu Seng Leng Moli agak tersinggung dan terharu, di samping itu dia malu juga tapi dia sangat berterima kasih pada Hang Leng Moli dan kenalan lama. Yang telah memberi kesempatan kepadanya agar dia menjadi manusia baru. Hang Leng Moli berkata pula pada Senin Leng Moli. Ada seorang kawan yang akan ikut kau ke Kang Leng, aku harap kau tak akan menolaknya, kata Hang Leng Moli. Saat Seng Leng Senin hendak bertanya siapa kawan yang dimaksud, tiba-tiba dua anak buah Kim Ki Leng telah membawa masuk seorang pemuda, dia Han Hie San. Han Hie San yang mengira dia akan dihina dan disiksa sebelum dibunuh, jadi nekat dan tetap bersikap angkuh. Jika kalian akan membunuhku, silakan bunuh saja. Seorang lelaki sejati lebih baik mati daripada dihina. Jangan kalian harap kalian akan bisa mengorek sesuatu dariku, kata Han Hie San. Bagus, ucapanmu sesuai dengan dirimu sebagai putra perdana menteri, tetapi untuk mengaku sebagai lelaki sejati. Huh, rasanya masih jauh dari tingkah lakumu, E.J. Hang Leng Moli. Hektometer, mungkin dalam pandanganmu kami ini penjahat tapi sasaran kami hanya pada kaum pembesar korup dan hartawan jahat. Kami tidak pernah membuat susah rakyat jelata. Malah kami berdiri di pihak rakyat untuk bersama-sama membela negara dan bangsa. Sebaliknya pembesar seperti kalian, ayah dan anak yang bersekongkol dengan musuh, sungguh memalukan. Kalian ingin menggunakan Wan Yen Tiang Cie sebagai sandaran, tapi Wan Yen Tiang Cie sendiri mengekor ke pihak Mongol. Jadi kalian boleh dikatakan cuma budak-budaknya belaka. Ingat, seorang busu Mongol saja berani meremahkan kau, bahkan mau membunuhmu. Sungguhnya menjadi budaknya pun tidak mudah, apa memang itu berharga bagimu? Mendengar kata-kata itu Han Hie San malu, apa yang diucapkan Hang Leng Moli, memang benar dan nyata. Tidak ada kata-kata untuk mendebatnya. Dengan muka merah akhirnya Han Hie San berkata, Aku sudah jatuh ke tanganmu, aku pun tahu tak akan luput dari kematian. Silakan bunuh aku dengan demikian semua akan beres, kata Han Hie San. Kau salah sangka, kata Hang Leng Moli sambil tertawa, kami justru tidak ingin membunuhmu, atau menyiksamu. Hang Kong Chu, kami malah ingin mengucapkan selamat jalan kepadamu. Hang Hie San hampir tidak percaya kepada telinganya sendiri, dia tertegun sejenak, lalu menegaskan. Apa katamu? Maksudmu kalian hendak membebaskan aku? Kata Hang Hie San heran. Benar, jawab Hang Leng Moli. Kau jangan sangsi, kami membebaskan kau tanpa syarat. Aku harap kau bersedia menyampaikan apa yang kukatakan tadi kepada ayahmu. Mudah-mudahan dia mau bersatu dengan kami untuk menghadapi musuh dari luar. Tapi dia bersedia atau tidak itu urusannya. Terus terang, kami pun tidak mengharap berlebihan kepada ayahmu. Ingat pada penghinaan bosu Mongol tempoh hari, dia merenungkan apa yang dikatakan Hang Leng Moli. Mau tak mau Hang Hie San jadi lunak, bahkan malu hingga dia berterima kasih. Walaupun belum bisa mengubah pandangannya. Tapi sedikitnya kesan buruknya terhadapi Hakim Kieleng sudah tidak seperti dulu lagi. Malah sudah mulai timbul kesan baik. Sesudah itu dia berkata, Baiklah, sepulangku dari sini akan ku nasah hati ayahku menurut kata-katamu tadi. Bagus, jika demikian. Sekarang kau boleh berangkat bersama Seng Siaw Hiap dan Nona Hie, kata Hang Leng Moli. Han Hie San melengat, dia jadi serba salah saat mengetahui orang yang akan mengantarkannya pulang itu Seng Liong Senin. Kalian kenalan lama, bukan kata Hang Leng Moli sambil tertawa. Benar, Saudara Seng pernah mewakili gurunya berunding dengan ayahku, jawab Han Hie San. Saudara Seng, ketika kau ada di rumahku, aku merasa, tanda petik, urusan yang sudah lalu tidak perlu diungkit lagi, kata Seng Liong Senin. Setiba di Kang Leng, aku akan ke tempat guruku dan tak ikut ke tempatmu. Jika kau bersedia menasihati ayahmu, berhasil atau tidak, kita tetap bersahabat. Begitulah Hang Leng Moli mengantar keberangkatan mereka. Hie Kie merasa berat berpisah dengan Cik Giyok Hian. Ketika itu kedua nona itu meneteskan air mata. Kemudian Hang Leng Moli mengantar keberangkatan Seng Kuan Hock, Kong San Po dan Kiong Min bertiga. Suasananya berbeda dengan keberangkatan Hon Hie San tadi. Seng Kuan Hock bertiga akan melakukan tugas besar di Tai Toh, oleh sebab itu, walaupun timbul rasa berat untuk berpisah, tapi lebih besar pula rasa gembiranya. Hanya seorang yang masih dirundung rasa duka yaitu Cik Giyok Hian. Setelah mengantar kepergian Hie Kie, Cik Giyok Hian kembali ke kamarnya. Dia lihat Ciu Hang sedang menyulam sarung bantal dengan lukisan serasang merpati. Cik Giyok Hian jadi ingat pada masa lalu, ketika itu dia pernah menyulam sarung bantal gambar merpati, karena itu dia jadi bertambah murung. Ciu Hang bekas pelayan pribadi Cik Giyok Hian. Meskipun resminya majikan Ciu Hang, tetapi sebenarnya mereka mirip kakak beradik. Selama beberapa hari di Kim Ki Leng Ciu Hang sekamar dengan Cik Giyok Hian. Melihat Ciu Hang sibuk menyulam sarung bantal, Giyok Hian menggodanya. Ciu Hang, kau sedang menyiapkan keperluan pengantin bukan kata Cik Giyok Hian. Sambil menghela nafas Ciu Hang menjawab. Ciu Chia, terkadang bila ingat pengalamanmu, sungguh hatiku jadi dingin dan tidak ingin menikah, aku rasa di dunia ini tak ada lelaki yang baik, kata Ciu Hang. Tolol, Cik Giyok Hian mengomel sambil tersenyum getir. Di dunia ini memang banyak lelaki jahat, tetapi tidak bisa dianggap semuanya sama begitu. Apalagi pengalamanku tidak bisa membuktikan kesimpulanmu itu. Masa ucapanku salah? Misalnya orang siseng itu, dia pernah menikah denganmu. Kenapa dia beralih pada Nonahie, padahal kau bisa menandingi kecantikannya? Malah dia meninggalkan kau. Tapi dia bahkan sengaja membawa kekasih barunya menemuimu. Bukankah dia sengaja ingin membuatmu dongkol? Tapi sedikitpun aku tidak dongkol. Ketahui olehmu aku justru ingin menjodohkan mereka. Pribadi Nonahie sangat baik. Bukan maksudku menjelekan Nonahie, yang kemaksud orang siseng itu. Sio Chia, kau sungguh baik padanya, betapapun aku merasa. Tanda petik. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan Leong Senin, wataku memang tidak cocok dengannya. Apalagi saat aku jadi istrinya selama setahun, sesungguhnya kami cuma suami istri bohongan saja. Karena kau kuanggap adikku, maka itu aku bicara terus terang dari hari ke hati. Sesungguhnya tubuhku ini masih tetap suci bersih. Ya aku tahu, Sio Chia, jawab Chiu Hong. Cuma ada sesuatu yang membingungkan aku, tentang kau dan kok Sio Hong. Hati Chi Giok Hian jadi sedih, segera dia memotong. Sudahlah, jangan menyebutnya lagi. Masa kau tidak ingin kalau dia menikah selekasnya dengan Nonahan? Justru itu aku merasa penasaran padamu, kata Chiu Hong. Dulu dia begitu baik padamu, tapi kenapa dia berubah secara tiba-tiba begitu? Sungguh tak diduga dia lelaki yang ingkar janji. Terima kasih telah menonton!